Kisah si pedang buntung jelit 16. Namun kemudian ternyata, ucapan gadis baju kuning itu bukanlah tekebur dan kosong. Setelah bertempur terbukti bahwa Ajiwisanaga itu punah keampuhannya berhadapan dengan gadis baju kuning yang cantik jelita, dan tampaknya lemah lembut itu. Setelah berkelahi kira-kira 50 jurus, Patrajaya telah memperoleh luka pada pundaknya. Nampaknya jari-jari tangan gadis baju kuning itu halus dan kecil. Namun ternyata kemudian, pundaknya sudah berlubang seperti tertusuk ujung pedang dan darah merah menetes-netes keluar. Justeru luka ini membuat Patrajaya makin marah dan penasaran. Sambil melengking nyaring, Patrajaya segera mencabut tongkat senjatanya yang diandalkan. Dengan senjata tongkat ini, kemudian Patrajaya mengamuk. Akan tetapi, gadis itu pun kemudian menggunakan senjatanya pula. Sebatang cambuk kecil, yang kemudian meledak-ledak di sekitar tubuh Patrajaya, dan selalu mengancam bagian-bagian tubuh yang berbahaya. Setelah berkelahi kira-kira 20 jurus lagi, pada suatu saat yang tak terduga ujung cambuk menyambar lutut Patrajaya. Walaupun Patrajaya sudah berusaha menyelamatkan lututnya dengan penyaluran hawa sakti, namun ternyata Patrajaya seorang yang benar-benar aptos dan ulet. Sekalipun sebelah kakinya seperti lumpuh, ia belum mau menyerah. Akibatnya gadis baju kuning itu menjadi marah. Sekali lagi ujung cambuk menyambar lutut. Patrajaya roboh terguling. Kemudian cambuk gadis baju kuning melecuti tubuh Patrajaya seperti seekor kerbau yang sedang mogok. Lecutan cambuk terus bertubi-tubi, hingga tubuh kakek itu babak belur dan melepuh, menimbulkan rasa yang perih serta pedih. Semula Patrajaya memang masih terus melawan sambil menggulingkan diri, dan menangkis maupun membalas menyerang menggunakan tongkatnya. Akan tetapi ternyata perlawanannya itu tidak memberikan hasil. Lecutan cambuk seperti hujan kepada tubuhnya. Sebagai akibat tak kuasa lagi menahan sakit dan pedihnya, tokoh sakti yang biasanya angkuh ini, tak malu lagi untuk meratap-peratap minta ampun. Lecutan cambuk segera berhenti setelah Patrajaya mengaduh-aduh dan minta ampun. Kemudian gadis baju kuning itu hanya memberikan ancamannya, apabila Patrajaya masih tetap meneruskan hubungannya dengan Kirtaji, takkan sudi memberi ampun lagi. Akan tetapi, manakah Patrajaya sedia membuka rahasia kekalahannya itu? Lebih-lebih di depan banyak orang dan semuanya menganggap bahwa dirinya seorang tokoh sakti tanpa tanding. Oleh sebab itu untuk menutupi rahasia kekalahannya, kakek ini segera terkekeh dan berkata dengan garang, Hehehe, bocah itu belum kapok juga kuhajar hampir mampus. Huhuh, kalau saja aku tidak mengingat leluhurnya, manakah mungkin aku dapat memberi ampun? Dia terlalu cantik dan sulit mencari yang lain. Hem, betapa nikmatnya berhari-hari melewati masa pengantin dengan gadis baju kuning itu. Huhuh, tetapi dia sudah sengaja menghina muridku. Sung Sang, sudahlah. Jangan khawatir lain hari akan tiba saatnya aku membalaskan satu hatimu, dan sekaligus menagih bunga. Bukankah engkau akan gembira juga memperoleh teman tidur perempuan-perempuan cantik pengawal gadis baju kuning itu? Tentu saja Sung Sang menjadi gembira sekali. Terbayang di pelupuk matanya, Rukmi yang cantik dan Domasri yang manis. Dengan bantuan gurunya, tak urung ia bakal dapat mempermainkan dan menghina perempuan-perempuan yang cantik itu sesuai dengan seleranya, tanpa ada yang berani mengganggunya. Kalau Patrajaya dan Sung Sang tampak gembira, sebaliknya Kirtaji gelisah dan khawatir sekali. Ia belum begitu yakin Patrajaya sanggup melawan gadis baju kuning itu. Dan dirinya sendiri? Ia tak tahu sanggup melawan atau tidak. Dahulu, rahasia perbuatannya memalsu Raja Tamba Kiyoso bukan lain gadis baju kuning itulah yang membongkarnya. Dirinya terpaksa melarikan diri. Kemudian ia menyembunyikan diri hampir setahun lamanya. Setelah tak lagi pernah mendengar tentang gadis baju kuning itu, kemudian ia mulai berani muncul lagi. Begitu muncul, ia kembali mengincar untuk merebut kekuasaan perguruan kendeng. Berkat bantuan perembun, kenyung seti kawaneng boyo, wigati dan wirosukro, akhirnya berhasil juga Kirtaji merebut kekuasaan lagi di kendeng. Seluruh pemimpin perguruan kendeng dibinasakan. Lalu anak Raja Tamba Kiyoso yang bernama Mulatsih, ia penjarakan di dalam penjara rahasia di bawah tanah. Selama ini Kirtaji menganggap keadaannya aman. Gadis baju kuning yang dahulu membongkar rahasianya tidak pernah muncul. Maka Kirtaji meraja lelah dengan anak buahnya, sehingga perguruan kendeng dibelokan menjadi gerombolan penjahat yang ganas dan sewenang-wenang. Malah kemudian ia merencanakan untuk menguasai dunia ini menyelenggarakan kerjasama dengan beberapa tokoh yang sedia membantu. Karena gelisah dan khawatir, maka dengan isyarat rahasia, ia memerintahkan kepada perembun supaya meninjau keadaan penjara di bawah tanah, di mana Mulatsih disimpan dan dipenjarakan. Perembun segera melaksanakan perintah itu. Akan tetapi betapa kagetnya perembun, ketika melihat keadaan pada penjara di bawah tanah, yang terjaga ketat dan letaknya amat rahasia itu. Ternyata semua penjaga sudah menggeletak mati tak bernyawa lagi. Pintu penjara sudah terbuka, dan di dalamnya telah kosong. Bergegas perembun meninggalkan penjara di bawah tanah itu, untuk melaporkannya kepada Kirtaji. Gemparlah mereka semua, ketika mendengar laporan lenyapnya tawanan penting yang bernama Mulatsih itu, dan terbunuh matinya semua penjaga. Dugaan Kirtaji, tentu apa yang terjadi, semua dilakukan oleh si gadis baju kuning. Celaka. Tak tercegah lagi Kirtaji berseru tertahan. Penjara di bawah tanah telah dibongkar orang, dan tawanan penting kita, telah lenyap. Patrajaya mengamati Kirtaji. Tanyanya, apa? Siapa yang kau penjarakan saking gelisah dan khawatir, Kirtaji menjawab dengan gugup, Paman, ahaha, terus terang saja saya sangat mengharapkan bantuannya dalam soal ini. Orang yang saya simpan di dalam penjara itu, adalah gadis berwajah buruk, puteri tunggal tambah Kiyoso, yang sesungguhnya berkuasa di kendeng ini. Saya berhasil mengalahkan semua pemimpin kendeng dan membunuhnya berkat bantuan Kakang Waneng Boyo, Adi Perembun dan yang lain. Tetapi anak tambah Kiyoso yang bernama Mulatsih itu tidak kami bunuh, hanya kami penjarakan saja. Sejak lama aku sudah khawatir akan munculnya gadis yang diliputi rahasia, yang hanya terkenal dengan sebutan gadis berbaju kuning itu titik untuk menjaga kemungkinan yang tidak kami harapkan itu, kemudian timbulah rencana saya untuk membangun jalan rahasia dan istana di dalam tanah. Rencana itu, bukan lain merupakan perlengkapan bagi kami apabila datang bahaya. Tetapi ahaha, Paman, sebelum rencana saya itu selesai. Tiba-tiba muncullah gadis baju kuning itu. Bagaimanakah menurut pendapat Paman walaupun sesungguhnya hati patra jaya gelisah dan khawatir sekali, namun kakek ini terkekeh. Katanya Garang, hehehe, mengapa engkau menjadi khawatir dan ketakutan seperti anak kecil? Kalau engkau memang pengecut dan ketakutan, mengapa engkau berani memaklumkan diri sebagai pemimpin tertinggi gerombolan kendeng ini merah padam wajah kirtaji, penasaran dan malu. Kalau saja yang bicara ini bukan patra jaya, mungkin sudah ia pukul mulutnya sampai remuk. Akan tetapi karena yang bicara sekarang ini patra jaya, dan yang ia harapkan bantuannya, maka sekalipun penasaran ia bersikap mengalah. Ia tidak membuka mulut. Kirtaji, kalau memang gadis baju kuning itu berani muncul di sini, serahkan padaku. Lihatlah, nanti aku akan membuat perempuan sombong itu menangis malu. Hehehe kata patra jaya lagi, semakin nampak kegarangannya. Tak perlu kamu membantu, seorang diri aku sanggup menangkap dan menelanjangi perempuan-perempuan itu di depan matu kamu. Hehehe, betapa menyenangkan, guru betul sung sang sudah menyambut dengan gembira. Setelah guru melumpuhkan mereka, Hahaha, segera akan ku sambar dua orang dan ku bawa pergi. Lebih-lebih perempuan tak tahu malu yang sudah memotong telingaku kiri. Dan, kata-kata sung sang itu tiba-tiba terputus oleh suara tajam dan nyaring, Diucapkan dari tempat yang agak jauh. Namun suara itu terdengar amat jelas, Seperti diucapkan orang dari tempat yang dekat sekali. Hingga membuat semua orang yang hadir di pendapa istana kendeng itu semua kaget dan bergebar. Hah, hehehe guru dan murid yang tak tahu malu muridnya itu, Bagaimanapun juga masih berusia muda agak bisa diterima akal, Tidak jemunya berburu perempuan. Akan tetapi gurunya yang sudah tua bangka itu, Hahaha, sungguh memalukan sekali. Mengapa setelah terjadi peristiwa yang amat memalukan di Mataram itu, Tak juga membuat engkau kapok dan membuat engkau sadar? Huhuh, bukan saja engkau tua bangka yang tak tahu malu. Tetapi engkau pun sekarang sudah berkumpul dengan manusia-manusia jahat. Engkau tak boleh hidup lagi, Agar tidak membuat malu saudara seperguruan sendiri, Orang yang mendengar heran. Kecuali sungsang dan gurunya, Yang sudah bisa menduga siapa orang yang berteriak dari kejauhan itu. Patrajaya jadi beringas. Sepasang matanya menyala, Tanda amat marah sekali. Ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian dengan gerakannya yang gesit sudah melompat keluar rumah. Bentaknya nyaring, Hai, Gupala, Jangan engkau mengumbar mulutmu yang busuk. Sudah lama aku mencari engkau untuk meremukan mulutmu. Tetapi sekarang tanpa dicari kau sudah datang sendiri. Hayo, kita tentukan sekarang, Siapakah di antara aku dan engkau yang pantas disebut manusia sakti? Hehehe, Engkau saudara muda seperguruan yang kurang ajar. Hari ini, Aku takkan memberi ampun lagi, Tentu saja aku datang. Suara jawaban terdengar nyaring makin dekat. Hahaha, Hihoho, Engkau membanggakan diri sebagai saudara tua perguruan, Akan tetapi engkau tak tahu malu. Membuat aku kehilangan muka dengan orang lain, Karena sepak terjangmu yang tak tahu malu. Mari, Sekarang ini juga kita tentukan, Siapa yang berhak hidup di dunia itu. Sebab aku tidak sedih hidup di dunia ini, Jika engkau belum mampus memang sesungguhnya Gupala atau adik seperguruan Patrajaya ini, Seorang yang tidak pandai bicara. Maka dalam membalas mencaci maki Patrajaya, Kata-kata yang diucapkannya tidak keruan juntrungnya. Sekalipun demikian orang kerdil ini, Wataknya dengan Patrajaya seperti bumi dengan langit. Kalau Patrajaya seorang licik, licin, selalu mengumbar nafsunya, Sebaliknya Gupala adalah seorang kakek yang jujur. Seorang yang amat benci kepada segala sesuatu yang berbau jahat. Akan tetapi sesungguhnya dua orang saudara seperguruan ini, Pada mulanya selalu rukun dan hampir tidak pernah berpisah. Mereka selalu bahu-membahu, Dan Gupala selalu mengalah dan tunduk kepada kakak seperguruannya. Dahulu ketika masih menjadi jago Mataram, Patrajaya dan Gupala ini amat besar jasanya bagi ratuan dan sari. Mereka merupakan duitunggal yang amat dihormati di Mataram. Tetapi setelah mereka lari dari Mataram, Sebagai akibat tuduhan mencuri salah seorang garwa selir Sultan Agung, Mereka bisa disebut sebagai orang buruhan. Namun demikian mereka masih selalu rukun tak pernah berpisah. Perpecahan antara mereka baru terjadi, Lalu merupakan dua orang musuh, Baru setelah mereka berhasil dipecah belah oleh jaka pekik, Ketika dua orang ini mengeroyok jaka pekik di belakang pondok beligum, Hasil siasat adu domba yang dilakukan oleh jaka pekik terhadap dua orang itu, Ternyata amat baik. Sekarang bekas kakak beradik perguruan itu, Sudah saling tantang untuk berkelahi. Kirtaji dan yang lain tidak mengerti tentang hubungan Gupala dengan Patrajaya. Maka mereka kemudian memandang Sung Sang dengan pandang mati bertanya. Sung Sang pun dapat menduga maksud orang. Maka katanya, guru memang mempunyai seorang adik seperguruan. Akan tetapi karena watak masing-masing tidak cocok, Maka mereka berselisih jalan, dan timbulah permusuhan. Hem, tetapi kalian tidak perlu khawatir. Aku berani bertaruh guruku akan menang. Sebab guru merupakan saudara seperguruan yang lebih tua. Manakah ada kakak seperguruan kalah dengan yang lebih muda? Tentu saja Kirtaji dan Wanengboyo tak bisa menerima alasan seperti itu. Kepandaian seseorang tidaklah ditentukan oleh urutan tua dan muda dalam perguruan. Melainkan ditentukan oleh bakat, kecerdasan dan kerajinan berlatih. Walaupun kedudukannya lebih tua kalau kurang berbakat, Malas berlatih manakah mungkin memperoleh kemenangan? Tetapi sekalipun demikian mereka tidak mau membantah. Dan sekarang perhatian mereka dicurahkan kepada seorang kerdil yang sedang melangkah cepat masuk ke halaman. Diam-diam mereka yang melihat kagum juga, Nampaknya kakek itu tubuhnya kerdil, dan melangkah dengan senaknya. Akan tetapi ternyata kakek itu gerakannya cepat sekali seperti terbang saja. Membuat mereka yang melihat diam-diam kagum. Dengan berdebar tegang, kemudian orang-orang itu segera keluar dari pendapa. Akan tetapi mereka tak berani mendekat. Mereka berdiri di tempat agak jauh tak berani mencampuri urusan kakak beradik itu. Patrajaya dan Gupala sekarang sudah berhadapan. Patrajaya memandang adik seperguruannya itu dengan beringas. Dan Gupala juga menatap kakak seperguruannya dengan sepasang metu yang menyala marah. Agaknya kakek kerdil ini sudah tak lagi dapat menyabarkan diri, berhadapan dengan kakak seperguruannya yang dianggap amat memalukan langkah dan wataknya itu. Hai, Patrajaya bentak kakek kerdil ini, dan tidak lagi menggunakan sebutan kakang seperti biasanya. Apakah engkau sudah lupakan pesan guru amarhum? Kita memikul tugas menjaga nama baik guru kita. Akan tetapi dengan sepak terjangmu yang memalukan itu, dapatkah disebut engkau menjunjung nama baik guru? Huhuh, sudah lama aku selalu menyabarkan diri. Sudah lama aku selalu menasihati supaya engkau sadar. Namun malah semakin sesat, sekalipun engkau makin pikun. Hem, hari ini aku menunaikan tugas kewajiban dari guru, untuk membersihkan nama perguruan. Heheheheh Patrajaya terkekeh mendengar kata-kata gupala itu. Sungguh lagakmu amat memuakan. Seorang muda, terlalu tekebur berani mencela kepada orang tua. Huhuh, bukan engkau yang berhak membersihkan nama baik perguruan. Akan tetapi akulah orangnya. Aku sudah muak memandangmu kamu. Maka hari ini engkau harus mampus di tanganku huhuh. Mari kita tentukan siapa di antara kita yang harus mampus dan harus hidup teriak gupaya dan sekaligus sudah menerjang ke depan mengirimkan serangannya. Nampaknya memang kecil, tetapi gerakan tubuhnya cepat sekali dan pukulannya menerbitkan angin dasyat. Patrajaya tidak berani semibrono sekalipun menghadapi adik seperguruannya sendiri. Dua orang itu dalam waktu singkat sudah terlihat dalam perkelahian yang sengit dan cepat. Ilmu mereka satu sumber, dan masing-masing mengetahui rahasia dan kelemahannya. Tubuh mereka berkelebat cepat seperti tidak tampak, dan sekitar mereka dilanda oleh angin yang menyambar-nyambar dasyat. Kirtaji dan yang lain terpaksa harus mundur, agar tidak tersambar angin pukulan. Mereka menonton dengan perasaan dan hati tegang. Tetapi Kirtaji adalah lain. Sambil memperhatikan jalannya perkelahian itu, diam-diam otaknya berpikir. Gupala ini adik seperguruan Patrajaya. Tentu saja seorang yang sakti mandraguna. Betapa keuntungan yang ia peroleh, apabila bisa mempengaruhi keadaan, sehingga kakak beradik seperguruan ini dapat dijadikan pembantu-pembantunya. Ia sadar bahwa saat sekarang ini dirinya terancam keselamatannya oleh gadis baju kuning. Dirinya membutuhkan bantuan banyak tokoh sakti. Memperoleh pikiran demikian, ia cepat berteriak, tahan teriakan Kirtaji nyaring sekali. Dua orang kakek yang sedang terlibat dalam perkelahian sengit itu, tiba-tiba saling melompat mundur. Patrajaya berdiri sambil menyeringai. Sebaliknya Gupala berdiri sambil mendelik ke arah Kirtaji. Hai, orang muda. Apa maksudmu menghentikan kami yang sedang berkelahi untuk membersihkan nama perguruan? Dan bukan Kirtaji kalau tidak dapat bersikap cerdik dan penuh dengan siasat. Dia segera membungkukan din memberi hormatnya. Lalu katanya dengan penuh tata kesopanan dan halus. Paman, saya yang muda dan bodoh ini merupakan tuan rumah. Kalau Paman sedia mendengar isi hatiku, saya yang muda ini ingin sekali mengajukan sebuah pertanyaan, sampai di manakah hak sebagai tuan rumah dan hak sebagai tamu tentu saja Gupala yang jujur dan tak pandai bicara ini, menjadi gelagapan dan tak lekas bisa menjawab. Tetapi karena jujur, kakek kerdil ini segera bertanya, apakah maksudmu, orang muda Kirtaji tersenyum gembira, bahwa kakek ini sedia diajak bicara. Maka katanya, Paman, saya adalah tuan rumah. Dan merupakan kewajiban tuan rumah, selalu menyambut penuh hormat kepada sekalian tamu. Untuk itu, kiranya lebih baik apabila kalian sekarang menghentikan selisih paham ini. Kita bicarakan, kita runding dan kita carikan jalan penyelesaian secara baik. Bagaimanapun sebagai saudara seperguruan, akan amat menguntungkan apabila kalian bisa rukun. Dengan kerukunan ini, tentu memberi keuntungan bagi kalian sendiri. Dan aku percaya pula, kerukunan kalian akan membawa pula keharuman nama perguruan kalian, Kirtaji berhenti dan mencari kesan. Gupala terbungkam karena kata-kata tuan rumah ini bisa diterima oleh akal dan pikirannya yang jujur sekalipun begitu, kakek ini masih berdiri tanpa membantah maupun mengiakan. Sedang Kirtaji diam-diam gembira. Terusnya, Paman, hentikanlah perselisihan ini, dan kami sebagai tuan rumah mempersilahkan Paman berdua untuk masuk ke pendapa. Segala persoalan bisa kita rundingkan, kita selesaikan, agar Paman berdua tidak menjadi bahan tertawaan orang bahwa dua orang perguruan saling pukul sendiri memperebutkan sesuatu yang belum jelas. Paman, manusia di dunia ini manakah yang bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan Gupala segera terpengaruh oleh kata-kata Kirtaji yang diucapkan dengan ramah dan sopan itu. Akan tetapi sebelum kakek ini membuka mulut, tiba-tiba saja masuklah suara yang amat halus ke dalam rongga telinganya. Suara itu terdengar jelas sekali, kakang Gupala. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belangnya. Tetapi manusia? Manusia mati meninggalkan nama. Semua manusia yang di dunia ini akan mati. Akan tetapi mati dan mati ada dua macam. Antara mati dengan meninggalkan nama harum dan nama busuk. Setiap manusia tentu menciptakan dapat mati meninggalkan nama harum. Kakang Gupala, lupakah engkau akan sebabnya engkau sekarang berkeliaran dengan nama Ternoda? Engkau lari dari tugas pengabdianmu kepada engkang Sinuhun Sultan Agung, bukan lain oleh kejahatan Patrajaya. Engkau membela kakak seperguruanmu mati-matian. Namun apa yang engkau peroleh? Engkau merupakan orang buruan Mataram. Namun bagaimanakah dengan orang yang engkau bela itu? Patrajaya bukan mau menginsyafi kesesatan dan kesalahannya. Malah sekarang makin jauh tersesat, dan membantu gerombolan penjahat kendeng. Betapa kecewa guru kakang Gupala jika ternyata engkau sebagai murid yang diharapkan dapat membersihkan nama baik perguruan, malah akan ikut-ikutan tersesat. Tiba lah saatnya kakang Gupala harus membunuh murid Durhaka, yang akan memburukan nama perguruan, suara yang halus itu, hanya bisa ditangkap oleh Gupala seorang diri. Kakek ini celingukan untuk mencari siapakah yang sudah berbisik dalam telinganya itu. Akan tetapi tidak melihat seorang pun yang menggerakkan bibir. Karena kejujuran wataknya, sekalipun dirinya seorang sakti ia lupa bahwa di dunia ini terdapat semacam ilmu dengan nama Aji Pameling. Dengan kekuatan hati dan kemauan dapat mengirimkan suara kepada seseorang yang dituju. Yang terbayang dalam otak dan benak kakek ini, hanyalah seorang adik seperguruannya, yang dahulu mati terbunuh oleh tangan Patrajaya. Terbunuh mati oleh Patrajaya yang sewenang-wenang, dan dalam keadaan yang menyedihkan. Betapa tidak, istri adik seperguruannya itu dengan paksa digagai. Tetapi karena mengadakan perlawanan akhirnya dibunuh oleh Patrajaya. Adik seperguruannya yang berusaha membela istrinya, malah harus mengorbankan nyawanya pula. Sekarang, ia teringat kembali kepada adik seperguruannya itu. Dan menurut perasaannya sekarang, yang berbisik ini adalah dia. Adik seperguruannya itu, di alam baka agaknya masih amat penasaran kepada Patrajaya. Dan sekarang adik seperguruannya itu menuntut, supaya dirinya bertindak kepada Patrajaya yang sesat. Supaya membersihkan nama perguruan. Teringat akan nasib adik seperguruannya, yang bernama Dirgono itu, tiba-tiba saja kakek ini tertawa. Lalu katanya lantang, hehehe, Patrajaya. Lupakah hengkawakan peristiwa yang telah terjadi 40 tahun lebih yang lalu? Dirgono harus menemui ajalnya dalam usahanya membela istri yang engkau gagai dengan paksa? Hohoho sekarang Dirgono menuntut padaku untuk membersihkan nama perguruan Patrajaya kaget diingatkan kepada peristiwa itu. Akan tetapi bukannya membuat kakek ini sadar dan menyesal, melainkan malah meledak kemarahannya. Kurang ajar. Hari ini juga engkau harus mampus di tanganku seperti Dirgono begitu membentak, Patrajaya sudah menerjang maju mengirimkan serangannya. Tahan. Tahan teriak Kirtaji. Akan tetapi teriakan Kirtaji itu seperti angin lalu. Dua orang kakek itu sekarang sudah saling terjang dengan kecepatan luar biasa. Mereka telah dilanda oleh kemarahan masing-masing. Sebab bagi Patrajaya dengan diingatkan peristiwa yang menyangkut Dirgono itu, membuat Patrajaya merasa malu. Itulah manusia. Sekalipun nyata apa yang sudah ia lakukan dan perbuat, namun tentu akan marah dan penasaran kalau soal itu diaduk lagi, lebih-lebih di depan banyak orang. Sebab akan merupakan semacam tamparan yang takkan bisa dihindari lagi. Perkelahian antara dua orang kakek ini berlangsung amat sengit. Kirtaji menghela nafas panjang dan amat menyesal sekali. Ternyata bujukannya yang sudah hampir berhasil, menjadi berantakan. Namun sebagai seorang cerdik dan penuh akal dan tipu daya, manakah mungkin ia hanya berdiam diri menonton dan membiarkan dua orang itu berkelahi? Ia segera memberikan isyarat metu kepada perembun. Dan pembantunya ini segera pula dapat menangkap isyarat pemimpinnya Kirtaji. Wanemboyo dan orang-orang kendeng yang lain segera mundur. Yang tidak mundur hanyalah sungsang, karena orang ini tidak tahu rencana Kirtaji. Sesaat kemudian melesatlah semacam benda ke arah mereka yang sedang berkelahi. Sebagai orang-orang sakti, tentu saja mereka menduga ada pihak ketiga yang berusaha menyerang. Seperti diberi aba, hampir berbareng benda yang melayang ke arah mereka itu segera dikebut, kemudian terdorong oleh angin yang dasyat, benda itu membalik. Kirtaji, perembun dan orang-orang kendeng kaget sekali. Mereka tak pernah mengira bahwa benda berbahaya yang disambitkan perembun itu akan membalik. Untung mereka pun sigap. Mereka cepat melompat dan menghindarkan diri. Begitu benda tersebut jatuh ke tanah terjadilah ledakan yang cukup nyaring. Lalu mengepulah asap amat hitam. Bukan asap sembarang asap. Akan tetapi asap yang mengandung racun berbahaya, dan bisa mematikan orang. Patrajaya dan gupala yang sedang berkelahi sengit tidak terpengaruh sedikitpun, dan tetap berkelahi dengan mengerahkan kepandayan masing-masing. Tetapi sebaliknya, Sung Sang yang melihat semua itu menjadi penasaran dan marah. Ia cepat menjadi salah paham, mengira Kirtaji melakukan kecurangan untuk membunuh gurunya. Teriaknya. Hai Kirtaji. Apakah hengka secara curang akan mencelakakan guruku saudara Sung Sang? Hem, mengapa engkau cepat salah paham sahut Kiri Yaji dengan nada sabar? Sebab bagaimanapun, ia membutuhkan bantuan pihak Sung Sang. Ketahuilah bahwa maksudku justru amat baik. Dengan ledakan itu, aku maksudkan mereka yang sedang berkelahi, menjadi mabuk dan berhenti bertempur. Hem, tetapi sayang usahaku gagal. Ahaha, engkau sudah keliru menduga guru dan paman guru, Sung Sang yang merasa menuduh tanpa alasan kembali menjadi sabar. Mana mungkin segala macam racun mempan kepada beliau. Mereka kebal segala macam racun, baik yang membuat mabuk atau bisa membunuh orang. Hem, sudahlah. Apa harus dikata? Apabila mereka telah berkelahi seperti itu, tak mungkin bisa kita pisahkan lagi, kata-kata Sung Sang yang telah mengenal watak guru dan paman gurunya ini, memang tidak bisa dibantah. Kenyataannya kakak beradik seperguruan itu memang berwata aneh. Apabila sudah mulai berkelahi, tidak mungkin mau berhenti sebelum babak belur dan menderita luka parah. Sekarang inipun dua orang tersebut berkelahi mati-matian. Orang yang menonton semakin bertambah khawatir dan tegang. Akan tetapi juga menyesal bukan main. Jalan pikiran mereka sama dengan kirtaji. Betapa untung yang diperoleh kendeng, apabila dua orang itu bisa bersatu, dan memperkuat pihak kendeng. Di saat orang-orang mengamati perkelahian itu penuh perhatian, tiba-tiba terdengar suara, buk-buk, plak, plak, duk-duk, disusul oleh tubuh dua orang tersebut yang terhoyung mundur ke belakang. Mereka tadi sudah saling pukul, namun dua orang kakek itu masih sama kuat dan sama gagah. Begitu tubuh mereka terpental mundur, sesaat kemudian sudah saling terjang lagi, dan kembali berkelahi secara sengit. Angin dingin menyambar-nyambar di sekitar gelanggang perkelahian. Sungguh mengagumkan. Sekalipun mereka itu sudah kakek-kakek, napas dan tenaganya sudah banyak surut, namun nampaknya mereka seperti tidak mau kalah dengan yang muda. Ketika itu cuaca sudah hampir gelap. Kirtaji menjadi gelisah. Ia berkata kepada Sung Sang, Saudara Sung Sang, hentikanlah mereka berkelahi, agar sudi beristirahat. Cuaca sudah hampir gelap, dan tak lama lagi datanglah malam. Esok hari masih banyak waktu untuk meneruskan perkelahian lagi kalau memang belum puas, Sung Sang setuju dengan maksud Kirtaji itu. Ia segera pula berteriak, minta supaya guru dan pamannya itu berhenti bertempur. Akan tetapi teriakan Sung Sang itu hanya seperti angin lalu. Walaupun kakak beradik seperguruan itu mendengar pula teriakan tersebut, tetapi mereka tidak menggubris. Mereka terus saling serang dengan sengit, tidak peduli cuaca menjadi gelap. Karena mereka yang sedang bertempur itu tak juga bisa dihentikan, akhirnya Kirtaji menempuh jalan dengan memerintahkan orang-orangnya memasang obor beberapa buah, agar mereka yang sedang berkelahi itu dapat melihat dengan jelas. Demikianlah, halaman di depan pendapat itu sekarang terpasang beberapa buah obor kayu yang besar. Membuat keadaan tempat perkelahian itu cukup terang. Akan tetapi karena sambaran pukulan mereka itu amat dasyat dan kuat, maka berkali-kali beberapa obor padam tersambar oleh angin pukulan, sehingga mereka harus menyalakan kembali. Untuk mengatasi hal tersebut, maka oleh Kirtaji lalu diperintahkan, agar pemasangan obor itu dimundurkan supaya tidak terjangkau oleh sambaran angin pukulan. Sebagai akibat makin jauhnya obor kayu itu ditempatkan, maka gelanggang perkelahian itu tidak begitu terang. Sekalipun begitu, Patrajaya dan Gupala yang sedang berkelahi dapat melihat dengan jelas. Ternyata kemudian bahwa perkelahian antara kakak beradik seperguruan ini berlangsung amat lama. Ketika itu sudah larut malam. Namun mereka yang bertempur masih tetap bergerak dengan gesit, dan angin pukulan mereka menyambar-nyambar dasyat. Walaupun berkali-kali terdengar suara bak-bik-buk saling pukul, tetapi Gupala dan Patrajaya sama tangguhnya. Yang berkelahi tidak kenal lelah, sebaliknya orang yang menonton pada akhirnya merasa lelah, menguap, kemudian masuk tidur ke dalam kamar masing-masing. Yang masih belum beranjak dari tempatnya, tinggal Kirtaji, Perembun, Sungsang dan Waneng Boyo. Mereka terus memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Diam-diam mereka merasa kagum. Perkelahian sudah terjadi dalam waktu lama, namun masing-masing belum nampak kelelahan. Masing-masing masih dapat bergerak cepat dan angin pukulannya menyambar-nyambar sekitarnya. Sekali-sekali diseling oleh suara bak-buk saling dapat memukul dan terpukul. Sungguh, hal itu membuat mereka yang menonton berkali-kali harus menahan napas saking merasa tegang. Di saat dua orang kakek itu masih berkelahi dengan sengit, dan di saat Kirtaji dan yang lain tenggelam menyaksikan perkelahian sengit itu, berkelebatlah bayangan yang amat cepat, seperti bayangan hantu. Siapakah orang itu? Dialah sindu. Sudah sejak sore tadi ia menyelidik. Namun karena tak ingin diketahui orang, maka sindu selalu bersembunyi. Ia tadi khawatir sekali ketika melihat Gupala hampir terbujuk oleh kata-kata Kirtaji. Maka ia cepat mengirimkan suaranya yang ditujukan kepada Gupala, lewat Aji Pameling. Berkat suara yang dikirimkannya itu terjadilah perkelahian yang sengit antara Gupala dan Patrajaya. Melihat itu sindu gembira sekali ia kenal watak dua orang itu. Kalau mereka sudah berkelahi, mereka tak ingat apa-apa lagi. Walaupun langit ambruk dan bumi tenggelam mereka akan tetap berkelahi, dan takkan ada yang mau mengalah. Begitu sudah larut malam, Patrajaya dan Gupala masih terus berkelahi, sedang Kirtaji, Sung Sang, Perembun dan Waneng Boyo terpikat perhatiannya kepada perkelahian itu, terpikirlah oleh sindu bahwa waktu bertindak sudah tiba. Akan tetapi ia seorang kakek yang sudah kaya pengalaman. Ia tahu dan sadar bahwa istana kendeng ini penuh jebakan dan perangkap ia harus bertindak hati-hati, agar tidak celaka. Ia menangkap seorang anggauta kendeng yang mempunyai kedudukan cukup tinggi, setingkat di bawah perembun. Di bawah ancaman dan tekanan, orang itu disuruh menerangkan, adakah seorang gadis berbaju biru, usia sekitar 12 tahun, telah ditangkap dan ditawan? Akan tetapi betapa kecewa dan penasaran sindu ketika orang tersebut sepatah pun tak mau mengucapkan kata-katanya, malah tiba-tiba dari mulut orang tersebut sudah menetes-netes darah merah. Sadarlah sindu, bahwa orang yang ditangkap itu, terlalu patuh pada gerombolannya, sehingga lebih suka mati membunuh diri dengan menggigit putus lidahnya sendiri daripada harus berhianat kepada gerombolannya. Untung kemudian sindu dapat menangkap lagi salah seorang anggauta kendeng. Dan ternyata orang kedua yang ditangkap ini, lebih sayang kepada jiwanya, sehingga ia sedia menerangkan apa adanya. Orang tersebut segera menceritakan, sesuai dengan laporan sungsang kepada gurunya. Dikatakan oleh orang itu, bahwa tidak seorang pun saat ini ditangkap dan ditawan. Malah tawanan penting yang selama ini dapat dikurung dalam penjara rahasia di bawah tanah, sekarang telah kabur bersama gadis baju kuning. Lega batis sindu mendengar keterangan orang ini. Namun tentu saja sindu belum percaya sepenuhnya. Maka kemudian orang itu dipaksa untuk menerangkan tentang rahasia istana kendeng, berikut pula perangkap-perangkap maupun jebakan-jebakan yang dipasang. Ternyata orang ini pun tidak keberatan. Secara lancar orang ini menerangkan rahasia-rahasia istana kendeng. Maka kemudian agar orang ini tidak dapat melaporkan kehadirannya, orang ini dilumpuhkan, dan baru pada keesokan harinya orang tersebut pulih tenaganya. Semula memang timbul maksudnya untuk menimbulkan kekacauan di istana kendeng ini. Akan tetapi ia segera sadar bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri. Gupala dan patrajaya yang sedang berkelahi bisa terpengaruh. Dan apabila kakak beradik seperguruan itu rukun kembali, hanya akan memberi keuntungan kepada gerombolan kendeng saja. Apa yang dilakukan sekarang ini, walaupun sindu berkelebat cepat, ia hanya ingin mendekati tempat perkelahian antara Gupala dan patrajaya. Apabila ternyata nanti kirtajaya maupun yang lain sampai berani curang membantu patrajaya, dengan demikian ia akan bisa bertindak dan melindungi keselamatan Gupala. Demikian pula apabila ternyata Gupala sampai terancam keselamatannya, terdesak oleh patrajaya, ia pun takkan tinggal diam. Ia akan segera turun tangan memberikan bantuannya. Namun ternyata, perkelahian antara Gupala dan patrajaya ini sungguh menakjubkan. Walaupun berkelahi terus-menerus, saling pukul sampai dini hari, belum juga tampak salah seorang terdesak. Mereka masih tetap seimbang. Tidak ada yang membuka mulut, dan dua orang itu mencurahkan seluruh perhatian dan kepandainya untuk mengalahkan lawan. Mereka yang menonton sudah mulai menguap dan mengantuk. Akan tetapi yang berkelahi seperti lupa keadaan, mereka terus saling pukul dan saling berusaha mendesak. Kemudian bersamaan dengan terbitnya matahari di ufuk timur, agaknya patrajaya sudah tidak telatan lagi hanya berkelahi dengan tangan kosong. Mendadak patrajaya mengeram dan sebatang tongkat bercabang dengan ujung tanduk rusa sudah terpegang tangan kanan. Melihat patrajaya sudah mengeluarkan senjatanya, Gupala pun tak mau kalah perbawa. Ia pun segera pula bersenjata tongkat dengan hiasan kepala burung. Hiasan kepala burung ini bukan sekadar supaya tampak indah. Akan tetapi tiruan kepala burung itu merupakan senjata yang berbahaya bagi lawan. Sebab kepala burung terbuat dari baja. Setiap kali bisa dipergunakan mematuk mata, ubun-ubun maupun bagian tubuh lawan yang berbahaya. Begitu mereka menggunakan senjata, perkelahian menjadi sengit lagi. Pagi itu anak buah kendeng amat tertarik perhatiannya. Maka dari jarak agak jauh mereka segera membentuk lingkaran dan menonton. Di antara penonton ini, terdapat sindu yang sudah menyamar seperti anak buah kendeng. Akan tetapi perkelahian pagi hari ini dengan kemarin sore dan kemarin malam adalah lain. Sebab kemarin sore dan kemarin malam, di samping tidak terpengaruh oleh panasnya sinar matahari, dua orang itu tenaganya masih cukup penuh. Tetapi setelah berkelahi semalam lebih dua orang kakek ini bagaimanapun menjadi lelah terkena sinar matahari. Tubuh mereka mandi keringat, bibir mereka kering, di samping pula perut mereka sudah lapar sejak kemarin sore. Kirtaji tak meninggalkan tempat dan memperhatikan jalannya perkelahian. Tetapi sambil menonton ini otaknya selalu bekerja. Ia masih berusaha jalan, untuk dapat menghentikan dua orang kakek yang sedang berkelahi ini. Dan sekarang agaknya kesempatan yang ditunggu-tunggu hampir tiba. Mendadak Kirtaji berteriak, tahan, tahan. Sudilah paman berdua mengasor dulu. Telah kami sediakan minuman dan sarapan pagi untuk kalian. Tetapi kalau kalian masih juga penasaran, setelah mengisi perut, boleh paman berdua meneruskan lagi tiba-tiba patra jaya terkekeh dan melompat mundur. Agaknya kerongkongan yang kering dan perutnya yang lapar sudah sulit ia pertahankan lagi. Maka kakek ini cepat berkata, Kirtaji benar. Lebih baik sekarang minum dan mengisi perut, lalu kita kembali berkelahi, hampir saja gupala yang jujur ini terpengaruh. Tetapi sindu waspada. Ia cepat mengirimkan suaranya lewat Aji Pameling, kakang gupala. Engkau jangan gampang ditipu orang. Minuman dan makanan itu sudah dicampuri racun. Jika kakang gupala minum atau makan, kau celaka gupala terlalu percaya bahwa bisikan pada telinganya ini, adalah bisikan roh dirgono yang mati penasaran dibunuh mati oleh patra jaya. Roh manusia yang telah mati adalah awas, sehingga tahu apa yang dilakukan orang. Sekarang dirinya akan dicelakakan orang dengan racun. Siapa yang mau? Walaupun tubuhnya kebal akan racun dan takkan membuatnya mati akan, tetapi pengaruh racun itu bisa menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Siapa tahu kalau racun yang dipergunakan kirtaji ini, sama ampuhnya dengan racun hasil penemuannya, yang terkenal dengan nama racun raga lumpuh? Daulu racun penemuannya berhasil melumpuhkan puluhan tokoh sakti, sehingga dengan mudahnya bisa ditawan mataram. Dalam keadaan lumpuh manakah mungkin dirinya bisa meneruskan berkelai? Berpikir demikian ia segera melengking nyaring. Ia menerjang maju sambil menyabetkan tongkatnya, dan paruh hiasan burung yang terbuat dari baja itu mematuk ke arah ubun-unun Patrajaya. Sudah tentu Patrajaya tak sedih ubun-ubunnya berlubang oleh patukan tongkat gupala. Terak dua tongkat bertemu. Kemudian dua kakek ini sudah kembali terlibat dalam pertempuran amat sengit. Berkali kau Patrajaya berteriak mengajak mengasuh dan mengisi perut. Demikian pula Kirtaji terus berusaha membujuk, agar mereka terhenti dahulu. Akan tetapi gupala tidak peduli. Tidak membuka mulut, dan terus menyerang dengan ganas. Demikianlah, perkelahian terus berlangsung, tidak peduli matahari menyinarkan cahaya yang amat terik, dan tidak peduli pula tanah yang mereka injak sekarang mengepulkan debu, dan dari sedikit menempel pada tubuh maupun pakaian mereka. Anak buah kendeng menonton dengan hati yang tegang. Bagi mereka apa yang dilihat sekarang ini merupakan hal yang amat baru. Hal yang amat menarik. Merupakan perkelahian yang makan waktu panjang. Mereka menganggap bahwa peristiwa yang disaksikan sekarang ini, merupakan peristiwa yang amat berharga. Akan tetapi bagaimanapun pula, tenaga manusia memang terbatas. Lebih-lebih bagi dua orang kakek ini yang usianya sudah lanjut. Tenaganya tentu saja sudah tidak sepenuh ketika muda. Demikian pula pernapasannya tidak sekuat ketika muda, sekalipun mereka sudah melewati latihan puluhan tahun lamanya. Akibatnya gerak mereka makin lama menjadi semakin lambat. Namun walaupun gerak mereka menjadi lambat, bukan berarti setiap pukulan mereka tidak berbahaya. Justeru dalam bergerak lambat ini mereka dapat menghemat tenaga, sehingga dapat menyalurkan tenaga pada setiap serangan mereka. Sindu yang menonton dan menyamar sebagai anak buah kendeng, sesungguhnya mereka gelisah menyaksikan perkelahian yang belum juga berakhir itu. Untung dia bukan seorang yang suka berbuat curang. Hingga sekalipun gelisah, ia tak juga mau membantu Gupala. Yang bisa ia harapkan hanyalah, agar Gupala menang dan merobohkan Patrajaya, lewat tengah hari dua orang kakek itu masih terus berkelahi. Akan tetapi sekarang mereka tidak bergerak lagi. Sekarang dua orang kakek itu duduk bersilah di atas tanah. Yang masih bergerak tinggal dua belah tangan. Tangan kiri menggunakan gerakan mendorong dan mengebut, sedang tangan kanan yang masih memegang senjata terus bergerak cepat saling serang. Bagi orang-orang kendeng yang tingkat kepandainya masih rendah, menjadi melongohran melihat perkelahian yang aneh itu. Kapan bisa berakhir pertempuran macam itu? Namun bagi orang-orang yang sudah memiliki kepandain tinggi seperti Perembun, Kirtaji, Sung Sang, Wanemboyo dan Sindu sendiri, perkelahian macam itu justru amat menegangkan dan mendebarkan. Pertempuran macam itu sungguh berbahaya. Mereka yang kalah tak mungkin bisa ditolong lagi jiwanya. Bukan saja perkelahian itu amat berbahaya bagi pihak yang sedang berkelahi, akan tetapi juga amat berbahaya bagi pihak luar yang berani campur tangan. Mereka tidak lagi menggunakan tenaga kasar. Mereka sekarang telah berkelahi menggunakan tenaga batin, alias hawa sakti dalam tubuh. Udara di sekitar gelanggang perkelahian ini, sekarang telah dipenuhi oleh hawa sakti, yang akan bisa menyebabkan orang luar mati terbunuh. Hanya bagi orang yang tingkatnya lebih tinggi dari dua kakek ini, dan dapat mengatasinya, akan dapat melerai dan menghentikan perkelahian yang berbahaya ini. Di antara anak buah kendeng itu menjadi tidak tertarik, dan banyak pula yang pergi untuk menunaikan tugas kewajiban masing-masing. Akan tetapi masih juga terdapat puluhan orang yang masih di tempat, sehingga menolong kepada Sindu, memperhatikan perkelahian yang masih terus berlangsung penuh bahaya. Matahari sudah condong di bagian barat. Dua orang kakek itu masih duduk bersila dan menggerakkan tangan masing-masing saling serang. Dua kakek itu masih dalam kedudukan yang seimbang. Akan tetapi ketika matahari semakin rendah di barat, dua orang kakek itu sudah makin tampak payah. Hati Sindu tegang. Ingin sesungguhnya ia bertindak menolong Gupala. Akan tetapi jiwa ksatrianya mencegah. Maka bagi Sindu tiada yang bisa dilakukan, kecuali berdiam diri sambil menunggu perkembangan. Dikala menjelang senja tiba-tiba semua orang terkesima, demikian pula Sindu. Mendengar suara lengking yang amat nyaring hampir berbareng dari mulut Gupala dan Patrajaya. Belum juga lenyap suara lengking mereka, tubuh Gupala dan Patrajaya hampir berbareng melesat ke depan. Plek-plak buk-buk, hek. Kemudian tubuh Gupala dan Putrajaya masing-masing terpental dan roboh sambil muntah darah segar. Melihat itu Sindu menghelana pasamat menyesal. Di luar dugaannya bahwa perkelahian kakak beradik seperguruan itu harus berakhir seperti itu. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing tetap mempertahankan harga diri. Akibatnya, mereka menggunakan tenaga yang terakhir untuk saling pukul. Sungguh menyedihkan. Sebagai akhir dan perkelahian mereka, kakak beradik seperguruan ini harus mati sampyuh, mati bersama. Sung Sang kaget sekali dan melompat maju. Ia berlutut di samping tubuh Patrajaya yang mengeletak. Maksudnya akan menolong. Tetapi, nyawa gurunya telah putus. Sepasang mati Sung Sang menyala. Kematian gurunya adalah karena paman perguruannya sendiri. Tiba-tiba saja murid ini melengking nyaring lalu tubuhnya melesat ke arah Gupala yang mengeletak tak berfernyawa pula. Kakinya bergerak untuk menendang Gupala. Plak, aduh. Bang Sat Hina, siapa berani berbuat curang Sung Sang mencaci Maki, tetapi dua tangannya mengangkat kaki kanan, kemudian berjingkrakan berputaran dengan kaki kiri. Sung Sang meringis kesakitan, karena kaki yang akan dipergunakan menendang itu, sudah terpukul tulang keringnya oleh batu kerikil yang menyambar seperti kilat cepatnya. Kirtaji yang bermata awas cepat melesat ke arah mana batu tadi menyambar datang. Ia sudah merasa pasti siapakah orang yang sudah menyambit dengan batu. Kakinya melayang cepat dan, aduh, salah seorang anak buah kendeng yang kena tendangannya menjerit ngeri. Tubuhnya terlempar beberapa meter jauhnya roboh terguling dan tak berkutik lagi. Tendangan Kirtaji yang penuh tenaga dan mengenakan ulu hati itu, berhasil membuat nyawa orang itu putus. Melihat anak buahnya sendiri menjadi korban, ia menyesal tetapi juga penasaran. Jelas ia sudah salah tendang. Orang yang dimaksud tahu-tahu sudah berpindah tempat tanpa ia ketahui. Akibatnya tentu saja menjadi geger dan ribut. Keributan ini menolong Sindu untuk menyelinap di antara mereka. Lebih-lebih cuaca sudah mulai gelap, sehingga tanpa kesulitan lagi Sindu menghilangkan jejak. Akan tetapi Kirtaji juga bukan seorang bodoh. Ia merasa pasti, ada seseorang yang hadir di luar kemauannya. Ia segera melengking nyaring memerintahkan semua anak buah kendeng tidak boleh meninggalkan tempat. Mereka semua harus berkumpul, dan Kirtaji akan mengadakan pemeriksaan. Orang yang dicurigai menyamar sebagai anak buah kendeng. Dengan begitu, takkan sulit untuk menangkapnya. Tetapi perintah Kirtaji itu sudah terlambat. Sindu sudah lolos. Ia melangkah pergi dengan perasaan yang campur aduk. Pertama, ia bersyukur bahwa Patrajaya tewas. Berarti berkuranglah seorang pembantu Kirtaji yang paling berbahaya. Kekuatan yang memusuhi Ratuhan dan Sari berkurang akan tetapi sebaliknya ia juga menyesal, bahwa Gepala harus mengorbankan nyawa. Sungguh patut disayangkan orang jujur itu harus mengorbankan nyawa sendiri dalam usaha membersihkan nama perguruan. Yang kedua, ia menjadi lega setelah memperoleh keterangan dan bukti, bahwa titik Sari Ningsih selamat. Akan tetapi kemanakah titik Sari Ningsih, tidak seorang pun bisa menerangkan. Tiada keterangan apapun tentang muridnya itu. Namun walaupun merasa lega, hatinya masih juga kurang tenteram. Kemanakah muridnya itu sekarang? Sindu meninggalkan pegunungan kendeng dengan gerak cepat. Ia langsung menuju Tuban. Tentang persoalan titik Sari Ningsih, diserahkan kepada Yang Maha Tinggi. Kalau memang bocah ini diijankan berusia panjang, sekalipun berhadapan dengan bahaya, tentu Yang Maha Tinggi akan mengulurkan tangannya juga untuk menolong. Akan tetapi lagi-lagi hati Syudu bimbang. Mengapa dirinya harus pergi ke Tuban? Tanpa disertai titik Sari Ningsih, bukankah hubungannya dengan keluarga titik Sari Ningsih takkan ada artinya? Salah-salah dirinya malah didesak oleh pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau keluarga bocah itu bertanya, mengapa titik Sari Ningsih tidak datang bersama? Teringat kemungkinan adanya pertanyaan macam itu, tiba-tiba terpikir bahwa sebaiknya sekarang juga pergi ke Mataram untuk menghadap Ratuhan dan Sari atau Pangeran Kajoran, dirinya mohon pengampunan telah lari dari tugas. Dan sebagai imbalannya, ia akan melaporkan rencana Kirtaji yang akan menghadang rombongan pengantin boyong ke Surabaya. Demikianlah akhirnya Syudu berbalik haluan menuju Karta. Kalau toh di Karta ia bertemu dengan Reksogati dan Sawong Rana, kemudian diminta tanggung jawabnya, yang telah berani melakukan perlawanan, apa boleh buat? Ia takkan ingkar dari tanggung jawab, dan nyawanya akan dipertaruhkan untuk itu. Perjalanan dilakukan dengan cepat dan tanpa gangguan di perjalanan. Sindu yang melakukan perjalanan seorang diri ini, hanya memerlukan waktu satu hari satu malam. Pagi hari ia melangkahkan kaki masuk ke Kota Karta. Begitu masuk kota ini kenangannya segera kembali pada saat-saat dahulu dirinya menghamba kepada Raja. Dahulu ia hidup penuh kemuliaan dan dihormati setiap orang. Akan tetapi selama mengabdi kepada Raja itu, ia tak pernah merasa bahagia. Kehormatan dan kemuliaannya sebagai seorang tokoh pengawal keraton, masih saja sering menimbulkan perasaan yang kecewa. Dia selalu mencari apa yang disebut bahagia. Akan tetapi tidak pernah ia memperoleh. Kenyataan yang terjadi di dunia ini memang begitulah adanya. Siapa yang mencari akan berhadapan dengan kecewa dan penyesalan. Siapa yang mencari takkan bisa memperoleh. Bahagia bukan bersemayam pada kedudukan yang mentereng, kedudukan yang tinggi dan kekayaan yang melimpah ruah. Akan tetapi akan diperoleh orang yang tidak mencari dan mengubar. Karena yang tidak mencari dan mengubar itulah yang sudah mendapatkannya Sindhu pun sekarang sadar. Dahulu ia selalu berusaha memperoleh bahagia itu, tetapi tidak pernah memperoleh. Tetapi sekarang tanpa dicari, bahagia itu sudah datang sendiri. Ia sekarang menjadi seorang yang tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Namun ia tidak merasa kekurangan apapun juga. Soalnya adalah karena Sindhu sekarang ini, tak lagi dijajah oleh segala macam nafsu. Sekarang dalam dirinya sudah tenang, menerima hidupnya ini sewajarnya. Tidak mencari dan tidak pula menolak. Ia telah dapat menguasai nafsu dan pikirannya yang suka ngeladrah. Yang suka menuntun kepada sesuatu yang dapat menjerumuskan ke jalan salah. Sindhu tersenyum seorang diri sambil melangkahkan kaki di pinggir jalan. Dahulu, ketika dirinya masih sebagai orang yang dekat hubungannya dengan raja dan para bangsawan tinggi setiap kawulah Mataram yang berpapasan, masih dalam jarak yang jauh saja orang sudah mulai membungkuk-bungkuk dalam usahanya memberi hormat, di samping juga agak takut. Akan tetapi sekarang setelah dirinya mengenakan pakaian seperti layaknya para petani, orang-orang yang berpapasan enak saja berjalan. Malah seorang pemikul dagangan yang tergesa dibawa ke pasar berjalan setengah lari, sehingga keranjang yang dipikul itu menyeruduk tubuhnya. Orangnya masih tetap sama. Dahulu juga sindhu, sekarang juga sindhu. Namun sikap orang sudah berlainan. Jadi yang dihormati orang itu adalah jabatan dan kedudukan saja. Bukan orangnya. Diam-diam ia menghela nafas. Mengapa secara tidak sadar manusia di dunia ini sudah dituntun kepada peradatan dan tatasan tun yang keliru? Mengapa bukan si manusia yang dihormati, akan tetapi jabatan dan kedudukannya? Padahal takkan mungkin ada pangkat dan kedudukan tanpa si manusia itu sendiri. Siapa yang bisa membantah, sadar atau tidak, manusia dituntun oleh tatasan tun yang menimbulkan golongan-golongan dalam kehidupan masyarakat. Ada yang disebut golongan tinggi dan golongan rendah. Dan sebagai akibatnya pula, sikap seseorang terhadap si miskin atau kepada si pengemis, begitu menghina dan tidak menghargai sebagai manusia pula. Kemudian kata-kata cintailah sesama hidup, pada perkembangannya hanya tinggal merupakan ucapan yang muluk dan menjadi buah bibir. Amat sedikit orang yang dapat mencintai sesama menusuha secara jujur tanpa pamrih. Nah, pamrih ini sesungguhnya yang menjadi letak pangkal manusia sesat berpikir. Orang bersikap pura-pura. Terdorong oleh pamrih. Hingga kepada orang yang berkedudukan menghargai, akan tetapi kepada orang yang tiada kedudukan tidak menghargai. Sindu melangkah terus. Tujuannya kalau mungkin bertemu dengan ratuan dan sari. Tetapi kalau tidak, ia akan bertemu dengan pangeran kajoran. Semenjak ia mulai masuk ke kota karta, memang kurang memperhatikan keadaan. Tadi ia melangkahkan kaki sambil menundukan kepala, karena benaknya dipenuhi oleh beberapa macam perasaan. Tetapi begitu ia memperhatikan sekeliling, tampaklah hiasan-hiasan janur kuning dan bangunan-bangunan darurat dibangun di pinggir jalan. Pada jalan masuk ke dalam kampung pun banyak pula dihias dengan janur kuning, daun-daunan dan lampu warna-warni yang belum sempat dimatikan pada pagi hari ini. Melihat itu, barulah Sindu teringat bahwa Raja Mataram saat sekarang ini sedang menyelenggarakan perkawinan ratuan dan sari daub dengan jaka pekik atau pangeran pekik, Adipati Surabaya. Teringat akan hal itu sekarang tiada kemungkinan lagi dirinya menghadap kepada ratuan dan sari yang sedang menjadi pengantin. Maka tujuannya sekarang, tiada lain kecuali harus menghadap kepada pangeran kajoran. Demikianlah, Sindu melangkah cepat menuju rumah pangeran kajoran. Di pagi hari ini, beberapa kali ia berpapasan dengan beberapa orang abdi dalam yang sudah ia kenali titik. Tetapi ia sengaja tidak menegur untuk mengetahui bagaimanakah sikap para abdi dalam itu. Ternyata para abdi dalam itu memandang pun tidak, apalagi mau menegur. Tetapi Sindu menduga bahwa tentunya orang-orang yang sudah ia kenal itu lupa kepada dirinya. Ketika Sindu masuk ke pintu gerbang rumah pangeran kajoran, ia terbiasa oleh keadaannya yang dahulu, kalau masuk ke rumah ini begitu bebas. Ia lupa bahwa dirinya sekarang ini mengenakan pakaian tiada bedanya para petani dan orang desa. Ia lupa bahwa sudah tiga tahun lamanya telah meninggalkan Mataram dan bukan abdi dalam Mataram lagi. Juga lupa pula bahwa ketika masih berlangsung peperangan antara Mataram dengan beberapa bupati dan adipati, banyaklah para prajurit yang gugur dalam medan perang, sehingga banyak pula prajurit-prajurit baru. Lebih-lebih prajurit-prajurit pangeran kajoran, di mana setiap terjadi pertempuran, merupakan prajurit-prajurit gagah berani yang selalu bergerak di depan. Maka hampir separuh jumlah prajurit pangeran kajoran, merupakan orang baru. Empat orang prajurit muda yang menjaga di kiri dan kanan pintu gerbang rumah pangeran itu, segera melintangkan tombak terhunus menutup jalan sambil membentak kasar, Hai! Kau siapa berani lancang masuk tanpa mohon izin sindum mundur dua langkah. Bibirnya tersenyum dan tidak marah oleh bentakan itu. Sepasang matanya yang bersinar berwi bawah itu mengamati empat orang prajurit muda tersebut. Dan empat orang prajurit itu tak kuat bertata pandang terpaksa menundukkan kepalanya. Terima kasih atas peringatan kalian, dan memang aku bersalah, kata Sindu yang mengakui kelancangannya. Sekarang aku minta izin, dan sedila kalian melaporkan kepada Kang Jeng Gusti Pangeran Kajoran, bahwa aku datang mohon menghadap, tiba-tiba salah seorang prajurit itu mendelik. Hardiknya, tak gampang orang mau menghadap Kang Jeng Gusti Pangeran. Orang macam kau mau menghadap beliau, hahaha, sudahlah, lekaslah engkau pergi dari sini. Begitu salah seorang dari mereka menghardik dan tertawa, yang lain pun ikut tertawa mengejek. Sikapnya merendahkan sekali. Akan tetapi sikap ini tidak menyebabkan Sindu marah maupun masgul, sesuai dengan pengertiannya tentang manusia hidup di dunia ini. Yang sudah teracuni oleh sikap-sikap palsu dan munafik. Terhadap orang lain yang kedudukannya lebih rendah tak menghargai, akan tetapi sebaliknya kepada orang yang berkedudukan lebih tinggi berusaha mengambil hati Sindu tersenyum. Kemudian katanya tetap halus dan ramah, tetapi saudara, aku akan menyampaikan sesuatu yang penting kepada Kang Jeng Gusti Pangeran. Maka kalian harus mengerti, dan izinkan aku masuk. Empat orang prajurit itu masih tertawa mengejek. Lalu salah seorang dari mereka berkata, Hahaha jangan sembarangan membuka mulut. Apakah kedudukanmu sehingga lancang mulut akan bertemu dengan Kang Jeng Gusti Pangeran, dan melaporkan sesuatu yang amat penting? Hayo, lekas pergi dari sini atau tidak? Kupukul kau jika masih tetap bandel, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari dalam pendapa yang luas dan bersih itu, Hai prajurit! Mengapa kamu bersikap kurang ajar kepada Sindu? Hayo, lekas persilahkan dia masuk dan langsung menghadap aku kemari, Empat orang prajurit muda itu heran dan mendadak wajah mereka pucat. Mengapa terhadap orang yang pakaiannya buruk, junjungan mereka amat memperhatikan? Sebelum empat orang prajurit itu berbuat sesuatu berlarianlah seorang tumenggung ke pintu gerbang. Tumenggung ini usianya sekitar 50 tahun, pakaiannya indah, bernama Tumenggung Yudunagoro. Begitu melihat Sindu Tumenggung ini tergopoh-gopoh. Lalu menghardi kepada empat orang prajurit itu. Huk kurang ajar kamu semua ini. Butakah matuk kamu semua? Sudah tidak mengenal lagi kepada Kang Mas Sindu. Lalu Tumenggung Yudunagoro dengan mulut tersenyum, wajah berseri, sudah menjabat tangan Sindu sambil berkata ramah. Ah Kang Mas, apakah aku ini mimpi? Bertahun-tahun Kang Mas menghilang sehingga timbul dugaan-dugaan buruk terhadap Kang Mas. Mari, Kang Jeng Gusti Pangeran menunggu Kang Mas di dalam pendapa. Mari kita menghadap beliau, terima kasih Rimas mari kita menghadap, Sahut Sindu. Kemudian dua orang itu bergan dengan tangan masuk ke dalam melewati halaman yang luas, bersih dan tanam-tanamannya teratur sedemikian rupa. Empat orang prajurit yang semula sikapnya amat merendahkan Sindu, sekarang menjadi amat khawatir sekali, kalau nanti mendapat marah. Mereka gelisah, dan dalam dia mereka amat menyesal. Dan akibatnya kemudian mereka saling menyalahkan, mengapa telah bersikap kurang hormat kepada tamu penting. Tetapi meskipun gelisah masih terdapat semacam perasaan dingin, sebab mereka sama sekali tidak kenal, dan dalam pada itu pakaiannya buruk dan kotor. Siapa yang menduga orang itu merupakan tamu penting? Pangeran Kajoran menerima Sindu dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Malah sikap pangeran Kajoran saat ini luar biasa sekali. Begitu berhadapan, Sindu dipeluk, lalu diajak duduk berdampingan. Kalau saja hal ini terjadi beberapa tahun yang lalu, Sindu tentu cepat-cepat turun dari kursi, dan duduk bersilah di depan pangeran itu. Karena bagaimanapun pula, dirinya merupakan bawahan, dan sebagai seorang bawahan terikat oleh tata santun harus menghormati atasannya. Tetapi sekarang ini, kedudukan Sindu dan pangeran Kajoran adalah sama-sama manusia. Maka tidak ada ikatan apa-apa lagi. Maka sikapnya menjadi wajar dan bebas. Dalam pada itu sesungguhnya, pangeran Kajoran merupakan seorang pangeran yang pandai bergaul dengan para kawula. Seorang pangeran yang tak pernah mengagungkan kedudukannya sebagai putra panembahan Anya Kerawati, dan seorang yang ramah pula. Itulah sebabnya kemudian hari pangeran ini bergelar sebagai panembahan rondo, dia malah mengesampingkan kedudukan dan sebutannya sebagai seorang pangeran. Kelak pangeran Kajoran inilah yang bakal menjadi tokoh penting dalam pemberontakan Trunojoyo. Sindu, Ahaha, mengapa bertahun-tahun engkau menghilang tak diketahui khabar beritanya? Orang sampai menduga engkau telah gugur dalam medan perang. Yang tetap kukuh pendapatnya, bahwa engkau tentu masih hidup hanyalah diajeng ratuan dan sari. Itulah sebabnya Reksogati dan Sawung Rana ditugaskan untuk mencarimu. Apakah engkau tidak berjumpa dengan mereka? Tidak kata pangeran Kajoran dengan sikapnya yang ramah, dan tuturnya yang halus. Akan tetapi hahaha, tanpa dicari ternyata engkau sudah muncul sendiri. Dan sungguh amat kebetulan, Sindu, diajeng ratuan dan sari saat ini sedang melangsungkan perkawinannya dengan Dimas Pangeran Pekik Adipati Surabaya. Ah betapa gembira diajeng ratuan dan sari jika bertemu engkau masih dalam keadaan selamat, terharu Sindu mendengar ucapan pangeran Kajoran ini. Sekalipun masih samar-samar, ia sudah bisa menduga bahwa antara perlakuan Reksogati dan Sawung Rana terhadap dirinya, berbeda dengan kenyataan. Perintah ratuan dan sari hanyalah untuk mencari. Bukan untuk menangkap dan menghukum, serta menuduh sudah lari dari tugas. Kenyataan ini membuktikan bahwa sebenarnya ratuan dan sari begitu memperhatikan kepada dirinya. Gusti, hamba tak dapat lain kecuali mengaturkan terima kasih, atas perhatian paduka dan gusti ratuan dan sari, sahut Sindu, tetapi akan berdosalah hamba apabila mengingkari kenyataan yang telah hamba alami. Gusti, hamba mohon ampun, telah melalaikan tugas dan menurutkan kehendak hati sendiri, tanpa mohon izin lebih dahulu baik kepada paduka maupun gusti ratuan dan sari, kalau saja yang diajak bicara Sindu sekarang ini bukan pangeran kajoran, tentu tidak senang hatinya. Malah akan menjadi marah pula, sebab orang yang melalaikan tugas kewajibannya berarti telah melawan atasannya. Namun pangeran kajoran itu mempunyai pandangan yang luas, dan setiap ia berpikir selalu dipertimbangkan secara jauh, dan tidak melupakan pula pertimbangan batin. Pangeran kajoran tahu, bahwa sebagai manusia biasa takkan bisa terluput dari kesalahan ucapan dan tindak perbuatan. Dengan demikian, kalau Sindu ini bersalah sesuai pula dengan kedudukannya sebagai manusia biasa yang serba kurang dan tak bisa menghindarkan diri dari kesalahan. Malah gam-diam pangeran ini memuji akan sikap Sindu yang terus terang dan tidak berpura-pura titik merupakan sikap yang amat baik dan terpuji. Pangeran kajoran tertawa. Sahutnya, hahaha haba, mengapa engkau cepat merasa berdosa dan bersalah, Sindu? Setiap orang yang dapat berpikir jauh, tentu tahu bahwa sebagai manusia biasa, takkan luput dari kesalahan. Aku sendiri pun bukan orang yang tak pernah bersalah Sindu. Entah sudah berapa kali aku melakukan kesalahan-kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kalau boleh aku bertanya, aku hanya ingin mendengar, kemana saja kahengkah selama ini Gusti, amat panjang kisahnya, Sahut Sindu. Dan sesungguhnya karena hamba berhadapan dengan peristiwa itu, sehingga kemudian hamba mengasingkan diri, secara terus terang diceritakan tentang terjadinya peristiwa yang menyedihkan, dalam rumah itu menggung kebo bangah, sebagai akibat perbuatan tak bertanggung jawab dari orang yang sampai sekarang belum diketahui siapa yang melakukannya. Karena kasihan kepada titik Sari Ningsih, anak yatim piatu itu, kemudian dibawanya bocah itu mengasingkan diri. Akan tetapi tentang ditemukannya warisan ilmu Kia Geng Purwoto Sidik, ia tetap merahasiakan. Sebab apabila hal ini diketahui orang, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Mengapa sekarang engkau hanya seorang diri? Dan kemanakah muridmu itu? Tanya pangeran Kajoran yang tertarik perhatiannya. Pangeran ini diam-diam kasihan pula mendengar peristiwa yang menyedihkan pada keluarga salah seorang Tumenggung Tuban yang telah gugur dalam pertempuran melawan Mataram. Tumenggung Yudhonagoro yang ikut mendengar pun, tertarik perhatiannya di samping timbul rasa kasihan pula kepada anak Tumenggung Kebobangah. Timbulnya rasa haru dan kasihan ini memang tidak aneh. Dirinya sendiri pun seorang prajurit. Banyak kali meninggalkan keluarga pergi ke medan tugas. Maka ia bisa membayangkan betapa menyedihkan peristiwa yang menimpa keluarga Tumenggung Kebobangah. Sindu menghela nafas panjang. Terbayang dalam benaknya wajah titik sarining sih yang tak diketahui di mana sekarang. Memang ada dugaan, mungkin muridnya itu ditolong oleh gadis baju kuning. Akan tetapi benar dan tidaknya dugaan tersebut. Sindu belum tahu. Gusti, sungguh sayang sekali, hamba terpisah dengan dia, dan tak hamba ketahui di mana sekarang, Sindu menjawab dengan nada sedih. Kemudian diterangkan pula tentang sebabnya terpisah dengan muridnya itu. Akan tetapi tentang pertemuannya dan perselisehannya dengan Reksogati dan Sawung Rana sengaja ia lewati. Sebab sekarang ia tahu bahwa sesungguhnya Ratuhan dan Sari tidak pernah memerintahkan untuk menangkap. Jadi apa yang dilakukan Reksogati dan Sawung Rana adalah kehendak dua orang itu sendiri. Entah apa saja alasannya ia tidak mengerti. Ketika hamba dan murid hamba masuk ke desa tulung hamba melihat keadaan yang tidak wajar dan mencurigakan, Sindu meneruskan kisahnya. Hamba mengadakan penyelidikan, dan itulah sebabnya hamba terpisah, karena tanpa hamba ketahui bocah itu sudah pergi entah kemana. Akan tetapi gusti, hamba memperoleh hasil yang amat berharga. Membuat hamba terhibur, dan secepatnya hamba menghadap paduka untuk melaporkan betapa kaget dan herannya ketika pangeran kajoran mendengar laporan tentang adanya rencana pencegatan rombongan pengantin yang akan boyong ke Surabaya. Yang membuat ia heran adalah ikut sertanya Rara Inten. Terima kasih Sindu, laporanmu ini amat berharga dan engkau berjasa terhadap kami. Betapa kesetiaanmu kepada kami, dapat dinilai dengan apa yang engkau lakukan sekarang ini. Walaupun engkau telah menghilang tiga tahun lamanya, begitu muncul engkau memberikan jasamu. Kesalahanmu yang meninggalkan tugas adalah terlalu kecil apabila dibandingkan dengan hasil laporan yang engkau peroleh dan kau laporkan ini, Gusti, kurang ajar benar rencana itu, Tumenggung Yudhonagoro ikut memberikan pendapatnya. Kalau demikian apakah tidak lebih baik, Gusti pangeran dalam waktu singkat memerintahkan penghancuran gerombolan kendeng, perguruan tuban dan perguruan semeru? Lebih-lebih kepada patrajaya yang terang berhianat kepada paduka, pangeran kajoran tersenyum. Sahutnya, pendapatmu memang baik, akan tetapi kurang tepat. Sebab penghancuran seperti itu kecuali membutuhkan tenaga dalam jumlah banyak, juga dapat menimbulkan salah paham bagi perguruan lain. Siapa tahu, pihak tersebut kemudian berbalik dan memfitnah Matara menuduh bahwa Matara menghancurkan pihak tersebut sewenang-wenang tetapi, Gusti, fitnah tersebut dapat dikembalikan kepada pihak mereka sendiri. Justeru mereka telah merencanakan penghianatan, yang berarti memberontak pula. Hem, hamba gemas sekali kepada patrajaya. Patrajaya. Orang yang tak pandai membalas budi, Yudhonagoro menyebut nama patrajaya dengan geram, menunjukkan rasa tidak senang dan bencinya. Dimas Yudhonagoro, orang yang bernama patrajaya itu sekarang sudah tewas, ahaha, benarkah itu menggung Yudhonagoro kaget dan memotong kata-kata sindu? Engkau kah yang sudah, membunuh pangeran kajoran pun nampak heran dan kaget. Ia cukup kenalkan kesaktian patrajaya, sejak dahulu masih mengabdi di Mataram. Maka apabila patrajaya tewas, tentu lawannya orang sakti Mandraguna pula. Lalu tanyanya, kapan tewas? Di mana dan melawan siapa sindu segera menceritakan perkelahian antara patrajaya dengan gupala yang terjadi di depan tokoh-tokoh kendeng. Ia menceritakan dengan jelas dan lancar, pangeran kajoran dan tumenggung Yudhonagoro mengangguk-angguk. Kata tumenggung Yudhonagoro, hem, jadinya kakak beradik itu sampil. Hem, mereka telah memetik buah tanaman sendiri. Mereka berhianat kepada ingkang sinduhun, mereka kuala tetapi tewasnya patrajaya, berarti mengurangi kekuatan mereka, dan merupakan satu hal yang menguntungkan kita, kata pangeran kajoran. Sindu, terus terang dalam hal siasat maupun kecerdikan, aku tak menang melawan dia jengwan dan sari. Maka menghadapi rencana kirtaji dan kawan-kawannya itu, lebih tepat apabila aku bicarakan dengan dia, Sindu. Engkau harus ikut aku ke sana. Dia jengwan dan sari tentu lebih puas dan senang, apabila dapat mendengar laporanmu secara langsung, tetapi Gusti, sahut sindu agak ragu. Gusti ratuan dan sari, engkau tentu akan mengatakan baru saja menikah, potong pangeran kajoran sambil tertawa. Tak perlu engkau memikirkan tentang itu, Sindu. Kalau dia jengwan dan sari tak kawin, tentu takkan ada rencana menghadang rombongan boyong itu. Sindu, tahukah engkau bahwa dia jengwan dan sari ingin sekali bertemu dengan engkau. Betapa senang dia dapat bertemu dengan engkau, setelah menghilang beberapa tahun lamanya, akan tetapi, Gusti, kata Sindu dengan ada yang agak ragu, sudilah paduka memberi ampun. Murid hamba hilang tak diketahui di mana sekarang. Padahal bocah itu merupakan tanggung jawab hamba. Betapa sedih hati hamba, kalau ternyata kemudian Gusti ratuan dan sari menahan hamba, dan harus kembali kepada tugas kewajiban hamba semula? Lalu bagaimanakah hamba dapat mencari murid hamba itu, kalau hamba terikat oleh tugas pangeran kajoran tertawa sejuk, kemudian katanya dengan ada menghibur, Sindu, kiranya tak perlu engkau khawatir dan ragu akan kebijaksanaan dia jeng ratuan dan sari. Lupakah engkau bahwa setelah dia jeng kawin, takkan lagi bebas seperti dahulu? Dan lupa pula kah kiranya engkau, bahwa dia jeng wan dan sari sekarang telah mempunyai seorang pengawal pribadi yang terpercaya? Siapa yang dapat membantah bahwa Dimas Pekik, seorang sakti mandraguna pilih tanding Sindu pun tertawa mendengar jawaban pangeran kajoran itu? Sebab kekhawatirannya itu justru tak beralasan. Lupa bahwa suami ratuan dan sari yang bernama pangeran Pekik itu, seorang sakti mandraguna. Akhirnya Sindu setuju menyertai pangeran kajoran untuk bertemu dengan rantuan dan sari. Malah kebetulan, dirinya bakal berkenalan pula dengan pangeran Pekik yang mempunyai nama amat harum itu. Tumenggung Yudonagoro segera diperintah untuk memerintahkan kepada sais, agar mempersiapkan kereta tunggangannya. Perintah itu cepat dilangsungkan kepada sais titik dan tak lama kemudian, Sindu sudah ikut dalam kereta pangeran kajoran ini, menuju ke tempat kediaman ratuan dan sari. Ketika kereta itu lewat di pintu gebang, empat orang prajurit yang tadi membentak-bentak Sindu, memberikan penghormatan dengan sembahnya. Sindu tahu bahwa penghormatan itu tertuju kepada pangeran kajoran. Namun diam-diam ia geli juga, kalau tadi oleh prajurit dibentak dan dihardik, tetapi oleh pangeran kajoran malah diajak pergi dalam satu kereta. Sebagai pengantin baru, tentu saja ratuhan dan sari dan pangeran Pekik amat rukun, hampir tak pernah berpisah. Lebih-lebih di antara mereka lebih dahulu sudah bersemi bibit cinta kasih yang suci. Pengantin baru ini tergopoh keluar dari ruang tengah menuju ke pendapat titik setelah memperoleh laporan bahwa pangeran kajoran datang ingin bertemu. Hai, kau Sindu Sapara Tuhan dan sari agak keragu ketika melihat Sindu yang datang bersama pangeran kajoran. Benar Gusti, hamba Sindu sahut Sindu dengan sikap hormat. Sindu datang membawa habar amat penting untukmu, dia jeng, kata pangeran kajoran dengan tersenyum. Habar soal aparat Tuhan dan sari agak kaget dan menatap Sindu. Ahaha, Sindu, amat lama engkau tanpa habar. Betapa senang hatiku, dapat bertemu engkau masih dalam keadaan selamat tak kurang suatu apa. Hayo, lebih enak kita duduk dalam taman di belakang, nanti saja engkau ceritakan pengalamanmu selama menghilang. Apakah engkau tidak bertemu dengan Reksogati dan Sawung Rana? Mereka pergi mencarimu, akan tetapi sebelum Sindu menjawab, ratuan dan sari dan pangeran pekik telah mempersilahkan pangeran kajoran ke taman belakang. Sindu mengiringkan mereka dan diam-diam ia memuji akan ketampanan pangeran pekik, di samping pula sikap dan keramahannya. Begitu tiba di taman. Sindu diajak duduk sama tinggi pada kursi di taman itu. Mereka duduk mengitari meja kayu. Tak lama kemudian datanglah pelayan menghidangkan minuman dan makanan ringan. Agaknya ratuan dan sari memang tertarik bahwa Sindu setelah lama menghilang datang membawa habar yang amat penting. Maka langsung puteri ini menanyakan kepada Sindu. Sebelum menerangkan, Sindu menatap pangeran kajoran. Begitu pangeran kajoran mengangguk, Sindu mulai menerangkan dari awal sampai akhir. Bukan saja tentang rencana pencegatan rombongan yang akan boyong, akan tetapi juga sekaligus melaporkan sebabnya menghilang selama tiga tahun. Mendengar laporan itu, pangeran pekik tampak kaget. Sebaliknya ratuan dan sari tidak menunjukkan rasa kagetnya, malah tersenyum. Katanya kemudian, hem, sejak lama aku sudah menduga bahwa hal itu akan terjadi pangeran. Kajoran heran dan cepat bertanya, dia jeng, apa alasanmu gampang sekali, sahut puteri ini sambil melirik pangeran pekik. Yang dilirik merasa, dan cepat bertanya, dia jeng, agaknya engkau menduga bahwa soal itu mempunyai hubungan langsung dengan aku. Tentu saja sahut ratuan dan sari masih tetap menyingsing senyum, di dalam persekutuan mereka, terdapat rara inten. Ah, tapi, tapi, pangeran pekik agak menjadi khawatir. Titik peristiwa itu toh sudah lama berlalu mengapa masih diaduk lagi hem tentu saja. Bukankah dahulu engkau merupakan tokoh yang mati-matian melawan mataram? Tentu saja mereka menjadi kecewa dan tahu-tahu kang mas pekik kawin dengan aku. Lebih-lebih hem tentu saja inten penasaran, hehehe. Tetapi hem sudahlah. Kurang perlunya kita bicara hal sudah lalu. Untuk menghadapi rencana itu, perlu kita persiapkan segala sesuatunya, setelah berkata, ratuan dan sari melambaikan tangannya ke arah pelayan, dan disuruhnya pelayan itu memanggil seorang gandek. Seorang abdi dalam keraton yang tugasnya memang sebagai persuruh. Setelah gandek itu datang menghadap segera diperintah oleh ratuan dan sari untuk memanggil yoga suara, madu bala dan hesti wiro. Pangeran pekik dan pangeran kajoran heran. Tanya pangeran pekik, untuk apa memanggil mereka ratuan dan sari tersenyum manis. Jawabnya, mereka harus mendengar langsung semua ini. Mereka harus kita ajak berunding menemukan siasat perlawanan, ahaha. Engkau memang cerdik, dia jeng, puji pangeran pekik terus terang. Ratuan dan sari mengerling. Tentu saja. Kalau tidak cerdik, manakah hengka sudi memilih aku pangeran kajoran tertawa mendengar kelakar adiknya itu, sedang pangeran pekik sekalipun senang, tetapi wajahnya agak menjadi merah. Diam-diam ia merasa disindir. Teringatlah akan ucapannya ketika itu. Ketika di depan Rara Inten, dan ditanya siapakah wanita yang benar-benar dicintai. Ketika itu tanpa tedeng aling-aling pangeran pekik menjawab, bahwa hanya ratuan dan sari saja yang dicintai. Lebih-lebih ketika ia teringat akan pengalamannya ketika dalam sebuah perau kecil, bersama Kreti Windu, Sawitri, Salindri, Rara Inten dan ratuan dan sari. Ketika itu timbulah pikirannya, betapa bahagia hatinya kalau memperoleh empat orang istri sekaligus yang semuanya cantik jelita. Akan tetapi sekarang, walaupun dirinya hanya memperoleh ratuan dan sari sulit digambarkan betapa rasa bahagianya saat ini. Tak lama kemudian, orang yang dipanggil ratuan dan sari telah datang menghadap dengan sikap mereka yang amat hormat. Madu Bala dan Hesti Wiro yang sudah kenal dengan sindu saling mengangguk. Dengan sikapnya yang ramah, ratuan dan sari mempersilahkan mereka, agar duduk pada kursi yang masih kosong. Kemudian kata puteri jelita ini, ada persoalan yang amat penting, yang perlu kalian dengar sendiri. Sindu yang telah tiga tahun menghilang, sekarang melaporkan tentang adanya rencana orang, yang mempunyai sangkut laut langsung dengan aku maupun Kang Mas Pekik. Betapa kaget dan marahnya tiga orang sakti ini, begitu mendengar rencana itu. Madu Bala yang wataknya masih berangasan cepat berkata, Gusti, apabila demikian halnya ijankanlah hamba bersama Hesti Wiro, Yoga Suara dan Sindu pergi menghancurkan Kendeng, Perguruan Tuban dan Perguruan Semeru. Huhuh, mereka kurang ajar. Maka secepatnya mereka harus dihajar Hesti Wiro setuju dan cepat menyambut, hamba setuju dengan kehendak Madu Bala. Maka izinkanlah hamba berempat berangkat menghancurkan mereka. Apabila dibiarkan, mereka akan merajalela dan lebih kurang ajar lagi, Ratuan dan Sari tersenyum. Kemudian katanya, Terima kasih akan kesetiaan kalian. Dan betapa gembira hatiku, mempunyai pembantu-pembantu setia seperti kalian ini. Akan tetapi hem, janganlah kalian gampang terpancing oleh kemarahan. Segala sesuatu perlu kita pikirkan masak-masak. Dengar, tetapi diajeng, kata Pangeran Pekik memotong kata-kata istrinya yang belum selesai, maksud Paman Madu Bala dan kawan-kawannya memang baik. Aku setuju dengan kehendak mereka, biarlah aku sendiri yang memimpin mereka menghancurkan Kendeng, Semeru dan Tuban. Huhuhuh dahulu Paman Wong Sodipo membalas kebaikanku dengan kejahatan dan hampir saja membunuh aku dengan racun. Kemudian, di Gunung Arjuna dulu, Wong Sodipo dan istrinya juga mengulangi perbuatannya yang tidak baik. Akan tetapi semua itu sudah ku lupakan dan kumaafkan, dengan harapan mereka sadar. Tetapi ternyata sekarang harapanku tak terbukti. Malah langsung memusuhi aku. Huhuhuh tanganku sendiri yang akan menghukum suami istri tamak itu sambil mengucapkan kata-kata itu tampak sekali Pangeran Pekik geram. Kemudian lanjutnya, dan Kirtaji, Huhuhuh manusia licik yang jahat itu jika terlalu lama dibiarkan hidup, akan membuat dunia ini terus kacau dan tidak tenteram. Huhuhuh, kalau saja dahulu tidak melarikan diri, apakah Kirtaji tidak ku hancurkan kepalanya? Ah, kurang ajar. Kalau Kirtaji berkuasa di Kendeng, apakah kalau demikian Jahanam itu berhasil merebut kedudukan di Kendeng lagi? Ratuhan dan Sari tertawa. Katanya kemudian, Tentu saja. Tanpa ditanyakan sudah jelas, bahwa peristiwa terulang kembali seperti dahulu. Dengan tipu muslihat dan akal busuknya, Kirtaji merebut kekuasaan di Kendeng dan membelokan arah perguruan itu menjadi gerombolan penjahat. Ya, memang orang macam itu tak bisa diberi ampun lagi. Harus dihukum. Tetapi Kang Mas bukankah mereka yang bersekutu bukan hanya dua orang itu? Lalu bagaimanakah dengan yang lain? Misalnya Rara Inten mendengar pertanyaan itu Pangeran Pekik menjadi merah wajahnya. Telah berkali-kali Rara Inten melakukan perbuatan dan bersikap memusuhi terhadap dirinya. Akan tetapi untuk bertindak dan menghukum kepada perempuan itu, entah mengapa hatinya merasa tidak tega. Oleh sebab itu, Pangeran Pekik terbungkam dan tak lekas bisa menjawab. Melihat itu Ratuhan dan Sari tersenyum. Katanya lagi, mengapa Kang Mas menjadi bingung? Percayalah bahwa aku tidak cemburu dan percaya padamu Kang Mas. Hem, akan tetapi terus terang aku tak dapat menyetujui kehendak kalian. Sebab tindakan itu amat berbahaya, dan salah-salah Mataram dituduh menindas perguruan Semeru dan Tuban. Jika demikian halnya, peristiwa ini bisa berekor panjang, Pangeran Pekik, Madubala dan Hesti Wiroheran mendengar itu. Yoga suara yang cerdik, cepat bisa menduga maksud Ratuhan dan Sari. Katanya, Gusti Ratuhan dan Sari benar. Hal itu memang bisa menimbulkan salah tafsir bagi perguruan lain sekalipun cukup alasan dan bukti. Oleh sebab itu hamba berpendapat, bahwa kita tunggu saja yang mereka lakukan, sambil kita mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Kalau telah terjadi mereka benar-benar menghadang pada saat rombongan boyong ke Surabaya, keadaan akan menjadi lain. Metus semua orang terbuka, bahwa pihak Kendeng, Tuban dan Semeru memang sengaja memusuhi Mataram dan Surabaya. Dengan bukti penghadangan ini, tidak seorang pun dapat membantah, penghancuran pihak tersebut memang perlu sesuai dengan dosa mereka, semua orang yang mendengar mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Ratuhan dan Sari tersenyum senang. Akan tetapi Madubala masih membela pendapatnya. Tetapi bagi sebuah negara dan pemerintahan, penyelidikan yang sudah diperoleh Sindhu, sudah merupakan bukti persekutuan itu yang berusaha memerontak. Kalau orang menuduh Mataram menindas dan berbuat sewenang-wenang, hal tersebut bisa dibuktikan dengan peradilan. Mereka yang tak percaya bakal memperoleh bukti tak terbantah. Kalau saja Gusti berkenan memberi persetujuan, kiranya lebih tepat apabila kami berempat mendahului bertindak, tanpa menunggu mereka melancarkan pemberontakannya, ya, alasanmu memang benar, Guru Sahut Ratuan dan Sari. Akan tetapi kita harus berpikir lebih luas. Tanpa meninggalkan pertimbangan-pertimbangan demi tercapainya cita-cita ingkang sinuun kang jeng Sultan Agung, yang berusaha mempersatukan Nusantara ini. Untuk kemudian kita dapat mempersatukan tekat dan kekuatan, guna mengusir kompeni Belanda yang makin lama, perbuatan dan tindakannya memuakan. Ya, sesuai dengan cita-cita kang Mas Sultan Agung itu, maka kita harus bersikap lebih bijaksana dan lapang dada dalam menghadapi setiap persoalan. Dengan sikap demikian aku percaya mati semua orang terbuka. Bahwa maksud kang Mas Sultan Agung memerangi beberapa bupati dan adipati yang tak mau tunduk kepada Mataram, bukankah bermaksud menjajah maupun mengumbar hati serakah? Sama sekali tidak. Bukan itu tujuan yang terutama. Tujuan Kang Mas Sultan Agung, untuk mempersatukan kekuatan menghadapi kompeni Belanda. Kita semua ini adalah saudara dan sebangsa. Maka musuh yang penting, tidak lain orang kulit putih yang tindak dan perbuatannya memuakan itu, mendengar kata-katara Tuhan dan Sari ini, semua yang hadir mengangguk-anggukan kepalanya, setuju di samping kagum. Baru sekarang inilah secara terbuka dan terang-terangan, Ratuan dan Sari mengemukakan cita-cita Raja Mataram yang terpuji itu. Pada mulanya semua orang menduga bahwa Mataram memerangi para bupati dan adipati bukan lain terdorong oleh keinginan menguasai dunia. Tetapi sekarang diketahui, bahwa tujuan Sultan Agung jauh dari itu. Tujuan utama berusaha mempersatukan kekuatan menghadapi kompeni Belanda. Madu bala yang sekarang terbuka matu dan hatinya memberikan semelahnya kepada Ratuan dan Sari sambil berkata, Ah, kalau demikian halnya, Sudilah Gusti memaafkan kelancangan hamba. Kalau demikian halnya memang lebih tepat apabila kita tunggu saja apa yang akan mereka perbuat, dan baru kemudian kita hadapi dengan kekerasan, Ratuan dan Sari tersenyum. Terima kasih atas pengertianmu, Guru. Kalau kalian semua telah setuju, sekarang mari atur dan kita rencanakan. Bagaimana tindakan terbaik untuk menggagalkan usaha mereka itu, Madu bala cepat memberikan pendapatnya. Katanya, apabila Gusti memperkenankan dan mengizinkan, hamba berempat mempersiapkan diri di pelabuhan, sambil melihat perkembangan keadaan orang-orang yang bersekutu dan mau memberontak itu. Hamba berempat akan menghancurkan mereka sebelum mereka menyerang perahu, diam-diam sindu gelisah mendengar dirinya selalu diikut sertakan dalam barisan pengawal rahasia Mataram itu. Padahal dirinya sudah tiada nafsu lagi mengabdi kepada siapapun. Ia ingin menjadi manusia merdeka dan bebas dari perintah siapapun. Sayang sekali dirinya belum sempat mengemukakan hal ini, telah terdesak oleh persoalan lain yang lebih penting. Maka agar tidak mengecewakan ratuhan dan sari dan yang lain, ia telah memutuskan. Ia menunda persoalan pribadinya, untuk memberikan jasanya kepada ratuhan dan sari, menghancurkan persekutuan jahat itu. Maka setelah memutuskan demikian hatinya kembali tenang. Biarlah untuk sementara dirinya kembali menjadi salah seorang pengawal rahasia Mataram. Sekalipun demikian sendu tidak membuka mulut dan memberikan pendapatnya. Adalah Hesti Wiro yang cepat menyetujui maksud Madubala. Katanya, hamba setuju dengan pikiran Madubala. Dengan demikian, akan dapat menghindari sejumlah korban prajurit Mataram yang mengawali rombongan paduka. Hamba berempat akan menyerang kepada mereka sebelum mereka berhasil mendekati perahu rombongan, pangeran kajoran agaknya sependapat. Sambutnya, bagus, aku setuju dengan rencana itu. Justeru dengan rencana itu, gerak-gerik mereka takkan luput dari pengamatan. Sebab, kita tak boleh meremahkan kekuatan dan kepandayan mereka. Siapa tahu, sekalipun sekarang tokoh terpenting dalam persekutuan mereka, ialah Patrajaya telah mati, mereka masih mempunyai jago-jago sakti yang belum kita ketahui, ya aku pun sependapat, kata Ratu Wan dan Sari. Meremahkan kekuatan lawan memang merupakan suatu kebodohan. Sebab hal itu akan menimbulkan kerugian bagi kita sendiri. Oleh sebab itu, memang tepat kalian berempat mempersiapkan diri di sekitar pelabuhan tuban yang mereka jadikan pangkalan. Kalian dapat menyamar sebagai nelayan-nelayan. Akan tetapi persiapan tidak cukup. Hanya itu, Ratu Wan dan Sari menatap pangeran pekek sambil tersenyum amat manis. Kemudian terusnya, Kanda pekek, aku perlu mohon persetujuanmu, Oh, apa maksudmu pangeran pekek agak tergagap? Sudilah paduka Raja Gagak Kerimang, Aduh, apa-apaan ini dia jeng potong pangeran pekek kaget, Tetapi mau tak mau ketawa lebar mendengar kelakar istrinya, yang mengingatkan kedudukannya sebagai Raja Gagak Kerimang. Ratu Wan dan Sari dan pangeran kajoran tertawa geli, sedang yang lain pun ikut tertawa. Tetapi sesaat kemudian Ratu Wan dan Sari berkata lagi nadanya sungguh-sungguh, Kang Mas Pekek kalau tadi aku menyebut engkau paduka Raja Gagak Kerimang Engkau perlu menugaskan orang, memanggil pasukan penyelam Gagak Kerimang pilihan, agar secepatnya siap di sini. Tentang tugas mereka, dapat kita atur kemudian hari. Pendeknya kita harus mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi mereka. Perlunya, sekali bertindak mereka dapat kita hancurkan, pangeran pekek mengangguk-angguk tanda setuju. Kemudian katanya kepada Madubala, Paman Bala, Perintahkan kepada Kalintung. Agar secepatnya dia berangkat ke Surabaya, dengan membawa surat perintahku apakah tidak sebaiknya hamba sendiri yang pergi ke Surabaya Madubala menawarkan diri. Akan tetapi sebelum pangeran pekek membuka mulut, Ratuan dan Sari sudah tertawa merdu dan mendahului menjawab, Hai hai hik, aku tahu maksud hatimu, Guru apakah maksud Gusti Hem, engkau akan mencari kesempatan memuaskan hati dan perasaanmu. Bukankah engkau bermaksud mampir ke Semeru ah, Madubala kaget mendengar tepatnya dugaan Ratuan dan Sari itu. Lalu tanyanya, mengapa Gusti dapat menduga perasaan hamba Ratuan dan Sari tersenyum? Tentu saja. Aku melihat perubahan wajahmu, ketika engkau mendengar Wong Sodipo dan istrinya dalam persekutuan ini. Orang boleh melupakan peristiwa yang sudah lama berlalu, tetapi aku tidak. Aku tahu bahwa semenjak lama engkau menanam dendam kepada tokoh Semeru itu. Pertama sikap Wong Sodipo yang begitu sombong ketika dalam tawananku. Yang kedua engkau merasa jengkel kepada Wong Sodipo, oleh sikapnya terhadap Kang Mas Pekik sebagai Raja Gagak Rimang, maupun kepada Gagak Rimang sendiri Wong Sodipo selalu membanggakan dari aliran lurus bersih. Dan sekalipun Gagak Rimang sudah menunjukkan jasa-jasanya yang menguntungkan perguruan Semeru dan yang lain, perguruan Semeru tak juga berubah pandangannya terhadap Gagak Rimang. Tetapi kukuh beranggapan bahwa Gagak Rimang merupakan perkumpulan manusia-manusia sesat, sehingga tak mungkin dapat berdiri sejajar dengan perguruan Semeru. Akan tetapi keangkuhan sikapnya itu ternyata tidak setulus hati. Buktinya sekarang, Semeru malah bersekutu dengan gerombolan kendeng yang terbukti merupakan gerombolan penjahat setelah dipimpin oleh Kirtaji. Benarkah dugaanku ini, guru Madubala kagum akan tepatnya dugaan ratuhan dan sari ini. Memang dalam hatinya menjadi penasaran dan marah sekali akan sikap Wong Sodipo dan istrinya, maupun perguruan Semeru terhadap Gagak Rimang. Sejak lama ia selalu mencari alasan agar dapat berkelahi melawan tokoh penting Semeru itu. Akan tetapi selama ini tidak diperoleh alasan kuat. Maka sambil tertawa, Madubala menjawab, sebenarnya hamba memang amat penasaran dan benci oleh sikap Wong Sodipo yang amat sombong. Hamba memperoleh alasan untuk menghajar orang yang tak tahu diri itu. Namun demikian hamba memang bisa menduga, mengapa sikap Wong Sodipo terhadap Gagak Rimang menghina dan merendahkan. Hal itu bukan lain karena dia merasa iri. Sejak lama ia menginginkan kedudukan terpandang dan menduduki tempat tertinggi di antara perguruan lain. Akan tetapi betapa menyesal dan kecewanya bahwa tokoh perguruan lain malah menempatkan diri di bawah pengaruh Gusti Pangeran Pekik sebagai Raja Gagak Rimang, Ratuan dan Sari tersenyum. Katanya kemudian, guru, pada akhirnya orang tahu mana loyang dan mana emas. Kalau toh engkau penasaran kepada suami istri itu, bakal terkabul pula niatmu. Wong Sodipo dan istrinya engkau lah yang mempunyai bagian untuk membereskan. Akan tetapi sekarang, belum waktunya. Sabarkan hatimu, guru, dan sekarang, ia berhenti dan memandang yoga suara. Terusnya, paman yoga suara. Tulislah surat perintah untuk kalintung, sendika. Gusti, sahut yoga suara. Lalu ia minta diri untuk melaksanakan perintah itu tak lama kemudian yoga suara sudah kembali sambil membawa surat bersampul. Setelah surat itu ditandar tangani Pangeran Pekik dan diserta Cap Kadipaten Surabaya surat tersebut diserahkan kepada Madubala. Dengan sikapnya yang hormat Madubala menerima surat, kemudian pergi melaksanakan perintah itu kepada kalintung. Ratuan dan Sari berkata, Kang Mas Kajoran, apakah hal ini cukup kita rahasiakan dan kita selesaikan sendiri, ataukah kita perlu lapor kepada Kang Mas Sultan menurut pendapatku, lebih baik soal ini kita selesaikan sendiri. Bagaimanapun pula masalah ini terlalu kecil. Dengan begitu, kita telah membantu Kang Mas Sultan, untuk tidak menambah kerepotannya memikirkan persoalan-persoalan yang lebih besar, kalau begitu, cocok dengan pikiranku, Kang Mas. Yang penting sekarang perlu kita atur segala sesuatunya, ratuan dan Sari berhenti sejenak. Lalu terusnya, kelak harus kita adakan perubahan tentang susunan rombongan perahu. Sebaiknya rombongan perahu kita bagi dua. Perahu rombongan boyong yang sebenarnya, melalui laut agak tengah. Sedang perahu rombongan palsu, lewat agak pinggir. Dengan begitu, yang akan mereka serang adalah rombongan perahu pasukan, dan bukan perahu rombonganku. Ah, mengapa begitu? Dia jeng pangeran pekek tampak tidak setuju. Mengapa kita harus berdiam diri dan membiarkan orang-orang kita menyabung nyawa melawan musuh? Itu tidak adil. Dan apakah sikap itu bukannya memalukan kita sendiri? Ratuhan dan Sari tersenyum. Kemudian jawabnya, Kang Mas Pekik, siapakah yang tidak tahu bahwa Raja Gagak Kerimang seorang jantan gagah perwira? Ya, aku mengerti bahwa engkau mencintai orang sebawahanmu, seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Dan banyak kali pula engkau menempuh bahaya dalam usahamu melindungi orang-orangmu. Ya, memang sikap pemimpin seperti sikapmu ini terpuji. Membuktikan engkau mempunyai tanggung jawab yang amat besar. Akan tetapi Kang Mas di samping kegagahanmu, engkau dikenal pula sebagai seorang pemimpin berhati emas, engkau terlalu jujur tak pernah berperasangka jelek kepada orang. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dan hati emasmu itu patut ditiru dan dijadikan contoh. Akan tetapi sayang bahwa engkau tak bisa memberdakan tempat dan keadaan. Walaupun engkau berhadapan dengan lawan sekalipun, sikapmu terlalu baik, tapi, tapi, hatiku selalu merasa tidak tega, itulah bahayanya Kang Mas. Lebih-lebih dalam masalah ini, engkau akan berhadapan pula dengan Rara Inten. Kalau sikapmu lemah, apakah hal itu tidak berarti merugikan kita sendiri? Tentang dirimu aku tahu, akan terluput dari bahaya, dilindungi kesaktianmu. Tetapi bagaimanakah dengan yang lain Ratuhan dan Sari menatap suaminya? Lalu terusnya, dan lebih lagi Kang Mas, engkau harus bisa memberdakan waktu dan keadaan. Engkau dan aku adalah sepasang pengantin yang sedang boyong ke Surabaya. Pantaskah sebagai pengantin akan menyabung nyawa menghadapi musuh, dan meninggalkan istrinya yang gelisah dan khawatir? Maka Kang Mas tak dapat membawa kemauan sendiri. Biarkan orang-orang yang kita tugaskan bertempur melawan musuh, sedang rombongan kita langsung ke Surabaya, ya, ya terserah diajeng, akhirnya, jaka pekek yang tidak pernah menang berdebat dengan Ratuhan dan Sari ini mengalah dan tunduk. Demikianlah, setelah Ratuhan dan Sari selesai mengatur segala sesuatunya dan disetujui pula oleh Pangeran Kajoran, akhirnya mereka bubaran. Hanya Sindu yang masih ditahan oleh Ratuhan dan Sari, karena putri ini masih ingin berbicara. Hal ini sungguh kebetulan bagi Sindu. Ia memperoleh kesempatan untuk mengemukakan isi hatinya kepada Ratuhan dan Sari. Agar setelah selesai tugas yang dibebankan pada pundaknya, dirinya dibebaskan dari tugas kewajibannya, untuk dapat menunaikan tugasnya mengabdi kepada masyarakat dan mencari muridnya yang sampai sekarang belum diketahui tempat tinggalnya. Marilah kita ikuti perjalanan titik Sari Ningsih yang ditolong oleh gadis berbaju kuning. Ia dipondong oleh Rukmi, pengawal kepercayaan gadis baju kuning. Titik Sari Ningsih sadar dan membuka matanya ketika merasa tubuhnya dihembus oleh angin kencang, dan dalam pada itu ia merasa tubuhnya dipeluk orang. Ohaha. Titik Sari Ningsih membuka matu dan mengeluh perlahan, ketika ia mendapatkan dirinya dalam pondongan seorang perempuan yang belum ia kenal. Sri Rukmi mendengar keluhan itu, dan menghentikan langkahnya kemudian menurunkan titik Sari Ningsih dari pondongannya dengan bibir yang merah. Mereka itu tersenyum manis, katanya halus, kau sudah sadar mengapa aku? Titik Sari Ningsih heran. Semuanya akan bisa engkau dengar nanti setelah kita tiba di rumah. Engkau tadi pingsan berkelahi, dan ditolong oleh majikan Kuru Rukmi menerangkan dengan wajah yang tetap manis menarik. Tentu saja titik Sari Ningsih sekarang tak gampang percaya kepada orang yang belum dikenal, setelah ia berhadapan dengan kenyataan-kenyataan pahit yang dialami. Kera berpikirnya mulai dewasa. Tanyanya, siapakah majikanmu itu? Dan aku akan dibawa kemana? Kau, kau menawan aku Rukmi terkekeh. Sahutnya, tuh di depan, majikanku mengenakan baju kuning. Jangan engkau salah duga adik yang manis, majikanku tidak mempunyai maksud jelek terhadapmu. Engkau tidak kami tawan, dan sekarang kita menuju ke rumah majikanku. Titik Sari Ningsih melihat seorang wanita muda berbaju kuning. Dan secara kebetulan, gadis baju kuning itu berhenti pula dan memutarkan tubuhnya, sehingga titik Sari Ningsih dapat melihat wajah gadis itu yang amat cantik. Sepasang matanya bersinar-sinar sejuk, akan tetapi berwibawa. Ah, sinar metu itu seperti sinar metu kakek, pikir gadis ini. Dengan begitu ia segera menduga, bahwa tentu wanita muda tersebut bukanlah orang sembarangan. Dalam jarak yang agak jauh, gadis baju kuning itu tersenyum manis. Katanya halus, adik cilik, jangan engkau curiga akan sikapku. Ketahuilah bahwa kami tadi menyaksikan engkau hampir saja celaka di tangan orang. Kami menolongmu dan menyelamatkan. Kami menolongmu tanpa pamrih apa-apa, tetapi titik mengapa aku kalian bawa pulang? Tanya titik Sari Ningsih yang masih curiga. Gadis baju kuning itu dengan tersenyum menjawab, Oh, itu? Begini sebabnya. Engkau tadi masih pingsan. Dan kalau harus menunggu engkau siuman, terlalu banyak membuang waktu. Akan tetapi engkau sekarang sudah siuman kembali. Jika engkau memang tak ingin bersama kami pulang ke rumahku, tidak mengapa. Engkau bebas menentukan sikap sendiri. Engkau boleh meneruskan perjalananmu sendiri, dan boleh pula ikut kami pulang. Aku sudah senang dapat menolong engkau, dari bahaya keganasan laki-laki bernama Sungsang itu, sejak kecil titik Sari Ningsih justru sudah memperoleh pendidikan dari gurunya, tentang tata kesopanan umum. Sekarang, mendengar jawaban gadis baju kuning itu, hilanglah keraguan dan kecurigaannya. Sebab apabila rombongan perempuan ini memang mempunyai maksud tidak baik, tentunya dirinya tadi ditelikung. Nyatanya dirinya tidak diapa-apakan, malah sekarang diberi kebebasan memilih. Jelas bahwa pertolongan yang diberikan itu tanpa pamrih. Berpikir demikian. Titik Sari Ningsih segera mengbampiri gadis baju kuning tersebut. Ia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Lalu katanya, terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Mbak Kiyu. Ahaha, kalau saja tidak Mbak Kiyu tolong, entah apa yang bakal aku alami dengan laki-laki lawanku berkelahita di titik Sari Ningsih bergidik. Teringatlah ia akan sikap sungsang yang jelas, mempunyai maksud yang terkutuk. Lalu terusnya. Mbak Kiyu apabila saya boleh bertanya, siapakah Mbak Kiyu ini, dan dimanakah tempat tinggalnya? Aku bernama Titik Sari Ningsih. Dan guruku bernama Sindu. Saat ini aku terpisah dengan guru, sehingga aku berkeliaran seorang diri, kemudian terlalu lancang menolong orang-orang yang dikerja paksakan oleh orang-orang kendeng. Gadis baju kuning itu tersenyum makin lebar, dan mengangguk-angguk. Diam-diam ia memuji akan keberanian gadis cilik ini, di samping sikapnya yang penwira. Sayang, kurang dapat mengukur kemampuan diri, hingga hampir saja celaka di tangan orang-orang kendeng. Jawabnya kemudian, adik cilik, tentang nama maafkan, aku tidak dapat memperkenalkan namaku di sembarang tempat. Akan tetapi nanti setelah tiba di rumahku, di kaki gunung wilis, engkau bakal tahu juga siapakah aku ini. Terus terang aku tertarik akan pribadimu, adik serining sih, maka apabila engkau tidak keberatan, aku ingin sekali mengundang engkau datang ke rumahku. Engkau dapat berkenalan dengan keluargaku, dan mungkin pula perkenalan kita ini, berguna pula bagi hidupmu kemudian hari, tentu saja undangan ini amat mengembirakan hati gadis cilik ini. Dirinya sekarang ini sedang terpisah dengan burunya. Kalau berkeliaran seorang diri tentu selalu berhadapan dengan bahaya. Sebaliknya dengan mengikuti gadis baju kuning ini untuk sementara waktu, di samping memperluas hubungan, tentu memberikan keuntungan pula bagi hidupnya kemudian hari. Hanya yang membuat titik sarining sih ini heran, mengapa gadis baju kuning ini aneh? Mengapa sebabnya hanya nama saja dirahasyakan? Terima kasih atas kebaikan Mbak Kiu, sahut titik sarining sih kemudian. Baiklah, dengan senang hati aku ingin sekali ikut Mbak Kiu pulang ke Willis. Tetapi Mbak Kiu, aku seorang bodoh yang masih picik pengalaman. Maka sudilah Mbak Kiu memaafkan kekuranganku, gadis baju kuning itu tertawa merdu. Kemudian memeluk titik sarining sih. Sesudah itu, titik sarining sih diminta untuk berkenalan kepada yang lain. Termasuk kepada gadis sebaya dengan dirinya, dan bagi semua rombongan ini, merupakan gadis yang wajahnya paling jelek. Nama gadis ini mulat sih, yang bukan lain adalah anak mendiang Raja Tamba Kiyoso, pemimpin kendeng. Gadis jelek mulat sih ini, baru saja dibebaskan oleh gadis baju kuning dari penjara rahasia di bawah tanah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan cepat. Diam-diam ia menjadi gembira berbareng kagum. Agaknya mulat sih terlalu lambat bergerak, maka gadis wajah jelek itu dibimbing sendiri oleh gadis baju kuning. Keadaan itu menimbulkan pemandangan yang bertentangan. Yang seorang terlalu cantik, sedang yang seorang begitu jelek. Ada pun titik sarining sih, segera mengimbangi gerak cepat rombongan itu, dengan mengerahkan kepandainya lari. Gadis cilik ini menjadi gembira. Perjalanan cepat ini di samping merupakan kesempatan berlatih, juga bisa diartikan semacam ujian. Apakah ilmu yang dipelajari dari warisan Ki Ageng Purwoto Sidik merupakan ilmu tinggi, ataukah hanya semacam ilmu pasaran? Kemudian timbulah rasa gembira dan bangga dalam hati titik sarining sih, bahwa ternyata dalam lari, ia tidak perlu malu dengan orang lain. Meskipun belum matang, dirinya dapat mengimbangi mereka. Melihat titik sarining sih dapat mengimbangi gerak cepat mereka, Rukmi, Domasri dan gadis baju kuning itu diang-diang memuji. Makin keras dugaan mereka ini, bahwa titik sarining sih merupakan murid seorang sakti mandraguna. Lebih-lebih tiga orang ini menjadi kagum, setelah melihat bahwa dibanding dengan lima orang gadis pengawal yang lain, dalam soal lari titik sarining sih masih menang setingkat. Lima orang gadis pengawal itu sudah menggeh-menggeh, sedang titik sarining sih baru berubah merah wajahnya. Cuaca sudah mulai menjadi gelap, namun mereka tak berhenti. Hanya bedanya ketika matahari masih menyenarkan cahayanya, mereka berlarian, dan sekarang melangkah tidak tergesa. Gelapnya cuaca menuntut kepada mereka untuk lebih berhati-hati. Untung juga bahwa jaraknya dengan gunung Wilis sudah tidak jauh lagi. Samar-samar, tampak gunung Wilis yang menjulang tinggi dengan warna biru. Tampaknya gunung itu halus memiru laksana sebuah tumpeng raksasa. Akan tetapi pemandangan tersebut akan segera berubah bentuknya, apabila orang sudah memulai mendaki. Ternyata bukanlah halus, melainkan penuh pohon-pohon, hutan belantara batu-batu besar dan jurang yang amat dalam. Kita hampir sampai, kata gadis baju kuning itu halus. Kita perlu mempercepat perjalanan lagi. Bagaimanakah dengan kau, adik cilik? Apakah engkau masih kuat lari lagi bagaimanapun, titik sarining sih tidak biasa berlarian cukup jauh, dan ia juga belum terlatih. Di samping itu cuaca yang gelap, membuat dirinya ragu-ragu, karena belum mengenal wilayah ini. Untuk membuat gadis baju kuning itu senang hatinya, maka gadis cilik ini berterus terang. Ah, Mbak Kiyu ternyata ikut serataku dalam rombonganmu ini hanyalah membuat Mbak Kiyu repot saja. Maafkan aku Mbak Kiyu, aku sudah tak kuat lagi berlarian, gadis baju kuning itu tersenyum. Jawabnya, tak apa. Biarlah Rukmi membantu engkau, ia memandang pembantunya itu, kemudian terusnya. Rukmi, bantulah adik titik sarining sih. Rukmi memberikan hormatnya sambil mengiakan. Kemudian Rukmi menyambar lengan titik sarining sih, untuk membantu lari. Hati gadis cilik ini agak terhibur, sesudah melihat bahwa lima orang gadis pengawal yang lain itu pun sekarang harus dibantu pula. Yang dua orang dibantu oleh gadis baju kuning, yang dua orang dibantu oleh domasri, sedang yang seorang lagi dibantu oleh Rukmi. Akan tetapi untuk meringankan beban Rukmi, titik sarining sih juga mengerahkan kepandainya lari. Bagaimanapun juga, perjalanan itu bertambah sulit. Sebab perjalanan mereka sekarang mendaki gunung Wilis yang tinggi. Keadaan hawa berubah. Makin lama semakin menjadi dingin. Tak lama kemudian tampaklah berkelap gelip lampu dipasang orang. Rukmi berbisik, kita hampir sampai adik cilik. Di depan itulah tempat tinggal kami. Sebuah desa yang sepi, akan tetapi memberikan ketenteraman hati, namanya desa apa, Mbakiyu tanya titik sarining sih. Desa Lumbung Krep, dan rumah Mbakiyu itu karena tak tahu nama gadis baju kuning itu, maka titik sarining sih hanya menyebut Mbakiyu itu. Juga di desa Lumbung Krep, luaskah desa itu ya? Desa di pegunungan umumnya luas. Akan tetapi rumahnya agak berjauhan, dan tidak begitu banyak jumlah penduduknya. Berbeda dengan keadaan di kota, tetapi aku senang di tempat ini. Hawanya begitu sejuk. Membuat orang kerasan. Dan tentu pemandangan alam indah sekali, di kalas siang hari. Ahaha, sayang aku datang di waktu malam. Rukmi dan seorang pengawal yang dibimbing dengan tangan kiri tertawa. Kemudian pengawal yang bernama Miem itu ikut bicara. Tetapi esok pagi, engkau akan memperoleh kesempatan menikmati keindahan alam gunung Wilis ini, ya, dan tentu kalian akan sedia membantu aku. Bukan tentu saja. Engkau tamu majikan kami. Merupakan kewajiban kami semua, untuk membantu kebutuhanmu. Tak lama kemudian mulailah mereka masuk ke desa Lumbung Krep. Sekalipun desa di atas gunung, namun jalan desa itu cukup baik. Tidak berderbu, karena jalan itu diberi dasar batu-batu gunung yang diatur. Dan walaupun cuaca gelap, titik sari ningsih pun masih bisa melihat bahwa pagar-pagar pekarangan diatur begitu rapi, dengan pagar hidup yang dilengkapi dengan anyaman belahan bambu. Setelah berkali-kali memblok, mendadak jalan yang dilalui menurun. Titik sari ningsih baru sadar ketika kakinya menyentuh air yang dingin. Ternyata jalan yang menurun itu, melewati sungai kecil yang akhirnya mengalir dengan ras. Setelah sampai di atas tebing sungai kecil itu, tiba-tiba titik sari ningsih terbelalak heran. Di depannya sekarang tampak beberapa lampu dipasang sebagai penerangan jalan. Lalu tampak oleh titik sari ningsih sebuah pintu gebang, yang dijaga oleh empat orang laki-laki bersenjata pedang. Empat orang penjaga itu cepat-cepat membuka pintu dan memberikan hormatnya, ketika gadis baju kuning itu melangkah memasuki pintu gerbang. Demikian pula kepada para pengawal. Dan walaupun empat orang itu semuanya terdiri dari laki-laki muda, sedang yang lewat rata-rata berwajah cantik, akan tetapi penjaga itu begitu sopan. Tidak berani main metu ataupun mulutnya cengar-cengir. Setelah lewat pintu gerbang tersebut sampailah pada halaman yang luas penuh dengan tanaman bunga dan buah-buahan. Ternyata pekarangan rumah ini dipagar dengan batu gunung yang ditumpuk dan diatur rapi, dan tingginya lebih 2 meter. Diam-diam titik sari ningsih bisa menduga bahwa disinilah rumah gadis baju kuning itu. Agak jauh di sebelah kanan. Titik sari ningsih melihat sebuah rumah agak besar lampunya agak terang. Di rumah itu ia melihat beberapa orang laki-laki muda sedang duduk menggerombol dan bercanda. Ah, kiranya di samping murid-murid perempuan, mempunyai pula murid laki-laki, pikir titik sari ningsih. Jadi, gadis baju kuning ini, putri seorang tokoh perguruan. Pantas begitu dihormati dan berilmu tinggi, tibalah kemudian titik sari ningsih di depan sebuah rumah berbentuk kuno. Berdinding papan kayu kasar. Titik sari ningsih lalu dibimbing oleh gadis baju kuning itu bersama mulat sih, langsung diajak masuk ke dalam rumah. Tetapi tujuh orang pengawal tersebut, tak langsung masuk dan melangkah lewat pinggir rumah. Damayan tikah itu terdengar suara halus dari dalam rumah, akan tetapi suara itu cukup berwibawa. Tiba-tiba gadis baju kuning itu menjatuhkan diri berlutut di depan pintu. Mulat sih dan titik sari ningsih meniru, menjatuhkan diri pula dan ikut berlutut. Lalu terdengar suara gadis baju kuning itu menyahut, benar yang, saya damayanti, bersambung jeli 17. Terima kasih telah menonton!